Setelah berkeliaran di sekitar Istana Raja Sijing selama setengah hari, dia melepaskan ide untuk menyerang orang-orang di Istana Raja Sijing. Dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk menghadapi Raja Sijing dan yang lainnya. Setelah berpikir sejenak, Lin Long meminta wanita bertopeng, Dong Yi, untuk menulis surat dan mengirimkannya ke Istana Raja Sijing dalam tiga hari. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa karena orang yang mengejar mereka cukup ahli, maka saat ini mereka tengah membunuh mereka. Mereka berharap Raja Sijing tidak cemas. Alasan mengapa dia mengirimkannya setiap beberapa hari adalah wajar karena jika dia mengirimkannya terlalu cepat, itu akan menimbulkan kecurigaan Raja Sijing. Namun, jika dia tidak mengirimkannya, Raja Sijing akan mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi. Dalam tiga hari ini, Lin Long terus tinggal di dekat Istana Raja Sijing. Selain meningkatkan kekuatannya dan mempelajari runik wooden man, dia tidak punya pekerjaan lain, jadi dia tidak terburu-buru pergi kemanapun. Tiga hari kemudian, putusan tersebut mengirimkan surat tersebut ke rumah Pangeran Sijing. Di Istana Pangeran Sijing, orang yang membuka surat Dong Yi tidak lain adalah adik perempuan Dong Yi, Nyonya Dong. Sekilas Nyonya Dong tahu itu tulisan tangan kakaknya. Nyonya Dong baru saja membaca sekilas surat itu ketika adipati Sijing di sampingnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Nyonya, apakah ini benar-benar surat adikmu? Itu benar, Nyonya Dong mengangguk. Apa yang dia katakan? Dia bilang karena kekuatan pria itu, mereka belum bisa menangkapnya, tapi dia bilang jangan khawatir. Mereka sudah mengepung pria itu. Selama kamu menunggu sebentar, mereka akan bisa menangkapnya. Tangkap dia, katani. Dong. Saat dia berbicara, Nyonya Dong menyerahkan surat itu. Setelah melihat dan melihat bahwa isi surat itu persis seperti yang dikatakan Nyonya Dong, Pangeran Sijing hanya bisa mengangguk. Itu bagus. Karena itu, Raja Sijing terus menunggu di Istana Raja Sijing. Kalau tidak, dia akan melompat-lompat dalam beberapa hari. Meskipun dia penasaran mengapa surat itu tidak dikirim oleh Luo Seng Suan dan yang lainnya, dia tidak meragukannya. Bagaimanapun juga, surat itu benar-benar ditulis oleh Dong Yi. Lin Long, yang berjaga di luar, baru meninggalkan kediaman Kerajaan Sijing untuk kembali ke kota Kekaisaran ketika dia melihat Lin Long tidak melakukan gerakan apapun. Dia sudah terlalu lama keluar. Jika dia tidak kembali, dia mungkin akan digulingkan oleh Putri Ketujuh. Saat itu, tanpa identitas pengawal Putri Ketujuh, akan sulit baginya untuk masuk istana. Lin Long tentu saja membawa Dong Yi bersamanya. Sepanjang jalan, Lin Long, yang tertarik dengan lambang kutukan klan Mo, meminta nasihat Dong Yi. Setelah bertanya secara detail, Lin Long mengerutkan kening karena Dong Yi hanyalah murid luar dan hanya tahu sedikit. Akan sangat sulit baginya untuk mempelajari mantra dengan sedikit pengetahuannya. Oleh karena itu, Lin Long hanya bisa menyerah. Dengan sangat cepat, mereka kembali ke kota Kekaisaran, dan dia segera pergi mencari Yu Dalu. Tuan Muda, saya pikir Anda telah melupakan saya. Yu Dalu menangis terseduh-seduh saat melihat Lin Long. Dia masih membutuhkan obat penawar Lin Long untuk pil serangan jantung 10 hari. Jika Lin Long tidak memberinya penawarnya, dia akan mati. Jangan khawatir, aku akan memberimu penawarnya. Sekarang, kamu perlu membantuku merawat wanita ini. Lin Long menunjuk ke arah Dong Yi. Meskipun Dong Yi adalah kakak perempuan nyonya Dong, dia selalu berada di ujung barat, jadi tidak ada seorang pun di kota Kekaisaran yang mengenalnya. Itu sebabnya Lin Long berani membawanya ke kota Kekaisaran. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya pasti akan menjaganya dengan baik, Yu Dalu buru-buru berkata. Kamu harus menjaganya dengan baik. Jika dia pergi secara tidak sengaja, penawarnya akan hilang, kata Lin Long dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Tuan Muda. Mengetahui pentingnya masalah ini, Yu Dalu segera menepuk dadanya dan berkata. Melihatnya seperti ini, Lin Long dengan santai melemparkan sekantong uang kepadanya, menyebabkan Yu Dalu menitikkan air mata rasa terima kasih. Setelah menenangkan Dong Yi, Lin Long kembali ke Istana Kekaisaran dan Aula Anruo. Aku berkata, penjaga Tang, kamu akhirnya mau kembali. Putri ketujuh marah saat melihat Lin Long. Itu, memang ada sesuatu yang penting di kampung halaman. Lin Long menghindari pertanyaan itu. Jangan bilang kamu akan kembali untuk menikah. Putri ketujuh memandang Lin Long dari atas ke bawah, seolah-olah Lin Long benar-benar menikah dengan seorang wanita. Putri ketujuh, Anda pasti bercanda. Jika memang demikian, saya tentu akan melaporkan kabar baik ini kepada Anda, putri ketujuh. Kata Lin Long. Apakah begitu? Putri ketujuh menganggup dan berkata, tetapi kamu sudah seperti ini dua kali. Itu terlalu tidak bertanggung jawab. Tidak peduli apa, kamu harus berjanji padaku satu hal untuk menebus kesalahanmu. Jika tidak, aku pasti akan memberitahu ayahku dan membiarkannya menghukumu. Putri ketujuh, apakah kamu serius? Apakah seserius itu? Lin Long mau tidak mau bertanya. Tentu saja, kenapa kamu tidak mencobanya? Putri ketujuh meletakkan tangannya di pinggulnya, tampak bertekad untuk melakukan ini. Jika itu masalahnya, aku akan berjanji padamu, putri ketujuh. Tapi, bolehkah aku tahu apa itu? Lin Long berkata tanpa daya. Saya belum memikirkannya. Saya akan menaruhnya di tep saya sekarang. Kata putri ketujuh. Mendengar ini, Lin Long semakin terdiam. Tapi berpikir bahwa dia kemungkinan besar tidak akan mengatakan apapun yang mempersulitnya. Dia tidak mengambil hati. Setelah meninggalkan putri ketujuh, Lin Long langsung kembali ke kamarnya. Selanjutnya, selain fokus pada budidayanya, dia juga bekerja keras mempelajari rune kayu. Tanpa disadari, dua hari telah berlalu. Pada pagi hari ketiga, putri ketujuh datang memintanya untuk mengikutinya menemui kaisar, Wu Suan Ran. Tidak lama kemudian, mereka sampai di istana Wu Suan Ran. Lin Long tidak mengikuti mereka masuk. Sebaliknya, dia berjaga di luar. Setelah beberapa saat, seorang kasim keluar dan mempersilahkan dia masuk. Meskipun dia tidak tahu kenapa, Lin Long tetap mengikuti mereka. Setelah masuk, dia melihat Wu Suan Ran, Permaisuri, dan putri ketujuh. Salam, yang mulia. Salam, yang mulia. Lin Long berkata dengan hormat. Bangkit, Wu Suan Ran menganggup, tapi matanya terus mengamati Lin Long, membuat rambut Lin Long berdiri tegak. Mungkinkah kaisar menyadari sesuatu? Lin Long diam-diam terkejut. Tentu saja, dia tetap berpura-pura tenang di permukaan. Setelah beberapa saat, Wu Suan Ran akhirnya mengalihkan pandangannya dari Lin Long dan bertanya pada putri ketujuh, An Ruo, apakah ini pengawalmu? Ya, ayah. Putri ketujuh menganggup, lalu bertanya dengan nakal, ayah sudah lama menatap pengawal Tang. Mungkinkah dia ingin merebut pengawal Tang dari tangan An Ruo? Wu Suan Ran tidak bisa menahan tawa. Kamu gadis kecil, ayah mempunyai ribuan pasukan di tangannya. Mengapa dia peduli dengan pengawalmu? Bahkan jika ayah ingin merebutnya, An Ruo tidak akan setuju, kata putri ketujuh sambil tersenyum. Kamu gadis kecil, Wu Suan Ran menggelengkan kepalanya, lalu berkata pada Lin Long, pengawal Tang, kamu boleh pergi. Saat itulah Lin Long keluar. Pihak lain sepertinya tidak curiga padanya, tapi Lin Long tidak berani gegabuh. Dia mencatatnya dalam hati. Setelah Lin Long pergi, putri ketujuh bertanya kepada kaisar Wu Suan Ran dan Permaisuri, Ayah, Ibu, mengapa Anda memanggil An Ruo ke sini? Sudah kuduga, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Wu Suan Ran tersenyum, lalu berkata, An Ruo, kamu sudah tidak muda lagi. Kali ini, ayah memanggilmu ke sini untuk membicarakan pernikahanmu. Mendengar Wu Suan Ran mengungkit masa lalu, putri ketujuh terkejut. Dia buru-buru berkata, Ayah, An Ruo tidak ingin menikah. Sebelumnya, Wu Suan Ran ingin dia menikah dengan Lin Guang Han, tetapi karena Lin Guang Han kehilangan lengannya, masalah tersebut ditunda untuk sementara. Dia tidak menyangka Wu Suan Ran akan mengungkitnya lagi. An Ruo, dengarkan aku. Kamu seorang putri, ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan. Jangan mengamuk seperti anak kecil. Wu Suan Ran berkata dengan dingin. Ayah, bukankah sebaiknya ayah membawa adikku kembali dulu? Putri ketujuh tiba-tiba berkata. Mendengar ini, wajah Wu Suan Ran menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, An Ruo, masalah ini sudah selesai. Kalau begitu, An Ruo seharusnya tahu siapa yang ayah inginkan untuk dinikahi An Ruo, kan? Kata putri ketujuh sambil menggigit bibirnya. Di antara talenta muda di negara Wu, selain Lin Guang Han, tidak ada orang lain yang layak untukmu, kata Wu Suan Ran. Lin Guang Han, itu tidak akan berhasil. Putri ketujuh segera menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak? Wu Suan Ran mengerutkan kening. Bukankah salah satu tangannya lumpuh? Ayah, apakah ayah tega membiarkan aku menikah dengan orang seperti dia? Kata putri ketujuh dengan marah. Itu hanya lengannya yang lumpuh. Kekuatannya masih menonjol di antara para talenta muda. Awalnya, ayah mengira dia akan jatuh ke dalam kebejatan. Siapa sangka dia akan mendapat terobosan baru-baru ini? Untuk bisa menerobos dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan bakat dan ketekunannya. Jadi, setelah memikirkannya, saya tetap memutuskan untuk menikahkan Anda dengannya, kata Wu Suan Ran. Anruo, guanghan sungguh lumayan, kata Permaisuri. Jadi bagaimana jika dia berhasil menerobos? Saya tidak percaya bahwa dia menonjol di antara talenta muda di negara Wu. Putri ketujuh mendengus. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membiarkan dia datang dan memberiku beberapa pukulan, kata Wu Suan Ran tanpa daya. Mendengar kata-kata Wu Suan Ran, mata putri ketujuh berbinar. Dia memikirkan sebuah rencana dan segera berkata, Ayah, saya punya ide. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia mendengarkannya. Ide apa? Wu Suan Ran bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah kamu mengatakan bahwa Lin Guang Han kuat? Bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi seni bela diri untuk mendapatkan pasangan? Jika Lin Guang Han bisa mendapat tempat pertama, aku akan menikah dengannya. Bagaimana dengan itu? Kata putri ketujuh. Ini, Wu Suan Ran sedikit terkejut. Jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan tempat pertama, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia yang terkuat? Dan jika dia tidak bisa mendapatkan tempat pertama, bagaimana dia bisa menikah denganku? Kata putri ketujuh. Kamu gadis kecil. Wu Suan Ran sedikit terdiam. Lalu, dia berkata tanpa daya, Kalau begitu sesuai keinginanmu, kami akan mengadakan kompetisi seni bela diri. Alasan mengapa dia setuju adalah karena dia merasa bahwa dengan kekuatan Lin Guang Han, tidak menjadi masalah baginya untuk mendapatkan tempat pertama. Lagipula, tidak hanya orang-orang dari klan besar yang bisa berpartisipasi. Mereka yang berstatus juga bisa berpartisipasi. Saya tidak ingin melihat beberapa wajah yang sama yang membuat saya muak, kata putri ketujuh lagi. Baiklah, baiklah, terserah kamu, kata Wu Suan Ran tanpa daya. Terima kasih ayah. Putri ketujuh sangat gembira. Bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi seni bela diri setengah bulan dari sekarang? Kata Wu Suan Ran. Oke, putri ketujuh segera mengangguk. Kemudian, Wu Suan Ran memanggil seseorang dan membuat pengaturan. Setelah itu, putri ketujuh juga pergi dan kembali ke Istana Anruo bersama Lin Long. 1522 Pengawal Tang, ayah berkata aku akan menikah. Dalam perjalanan pulang, putri ketujuh berkata kepada Lin Long di belakangnya. Itu hal yang bagus, jawab Lin Long. Hal yang bagus, mendengar perkataan Lin Long, putri ketujuh langsung mengerutkan alisnya. Bukan begitu, putri ketujuh, kamu sudah tidak muda lagi. Lin Long masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. Apakah kamu tidak merasa sakit hati? Putri ketujuh berhenti dan berbalik untuk menatap Lin Long. Apa yang membuat sakit hati? Lin Long tampak bingung. Kamu, putri ketujuh menghentakkan kakinya dengan marah, lalu berjalan kembali ke Istana Anruo dengan ekspresi marah. Kembali ke Istana Anruo, saat Lin Long hendak kembali ke kamarnya, putri ketujuh dengan dingin berkata, kamu tidak diperbolehkan kembali. Putri ketujuh, apalagi yang ingin kamu katakan. Lin Long terdiam. Putri ketujuh menghentakkan gigi. Biarku beritahu padamu, dalam 15 hari, ayah akan mengadakan pertarungan tombak pistol untuk pasangannya. Pada saat itu, siapapun yang berstatus sedikit akan dapat berpartisipasi. Pada akhirnya, orang yang mendapat tempat pertama berhak untuk menikahlah denganku. Begitukah? Lumayan. Dengan begitu, putri ketujuh bisa menikah dengan orang yang kamu suka. Lin Long mengangguk. Kamu, melihat Lin Long sepertinya tidak peduli sama sekali, putri ketujuh tidak bisa lagi menahannya. Dia mencubit lengan Lin Long dengan kuat. Lalu, dia mengertakkan gigi. Pengawal Tang, sebagai seorang putri, saya memerintahkan Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri ini. Begitukah? Biarlah. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Melihat reaksi Lin Long, putri ketujuh berkata dengan garang, lagi pula, sebagai pengawalku, jika kamu tidak bisa masuk delapan besar dan mempermalukanku, aku akan segera mengubahmu menjadi seorang kasim. Mustahil. Wajah Lin Long berkedut. Kamu adalah pengawalku. Jika aku ingin kamu berpartisipasi, maka berpartisipasilah. Jika kamu tidak bisa mendapatkan peringkat, lakukan apapun yang aku ingin kamu lakukan. Putri ketujuh mendengus. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukan yang terbaik. Lin Long berkata tanpa daya. Dia awalnya ingin tetap low profile, tapi sekarang, dia hanya bisa mendengarkan perintah putri ketujuh. Bagaimanapun, dia masih perlu menggunakan identitas ini untuk tinggal di istana kerajaan Wu. Mendengar persetujuan Lin Long, putri ketujuh menganggup puas. Jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Aku bisa meminta Kasim Sun untuk mengajarimu, kata putri ketujuh. Ini, aku tidak membutuhkannya untuk saat ini, jawab Lin Long. Dengan kekuatannya, dia tentu saja tidak perlu meminta nasihat Kasim Sun. Baiklah kalau begitu, kembalilah dan bekerja keras, kata putri ketujuh. Lin Long segera berbalik untuk pergi. Dia baru mengambil beberapa langkah ketika mendengar suara putri ketujuh. Ingat, jika kamu tidak berhasil mencapai delapan besar, aku akan mengubahmu menjadi seorang Kasim. Lin Long tidak bisa berkata-kata lagi. Saya harus kembali dan melihat apakah ada teknik bela diri yang cocok di batu tata ruang yang saya peroleh dari orang-orang itu. Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Selama periode waktu ini, dia telah memperoleh banyak batu luar angkasa, tetapi dia tidak memeriksanya dengan serius. Dia berencana memanfaatkan waktu ini untuk memeriksanya dan menemukan keterampilan bela diri yang cocok. Saat ini, dia terutama menggunakan keterampilan pedang hulin, tinju api, dan teknik es bulan dingin. Namun, keterampilan bela diri dan teknik budidaya ini terlalu jelas. Jika digunakan saat kompetisi, pasti akan merugikannya. Oleh karena itu, menemukan keterampilan bela diri lain tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Setelah kembali ke kediamannya, Lin Long segera mengeluarkan batu spasial tersebut. Setelah pencarian serius, sebuah buku compang camping menarik perhatiannya. Teknik pedang yang anggun. Empat kata ini tertulis di sampul buku. Setelah membukanya, mata Lin Long berbinar. Ini sebenarnya adalah teknik pedang tingkat atas tingkat hitam. Ini adalah teknik pedang tingkat atas tingkat hitam. Jika buku panduan rahasia semacam itu ditempatkan di rumah lelang terdekat, para pejuang di kota kekaisaran akan memperjuangkannya bahkan jika mereka harus mematahkan tengkorak mereka. Lin Long sangat terkejut menemukan penemuan seperti itu di batu luar angkasa tersebut. Selain kaget, dia juga sedikit bingung. Dia telah bertemu begitu banyak orang, tapi dia belum pernah melihat orang menggunakan teknik pedang seperti itu. Mungkinkah teknik pedang ini begitu sulit sehingga orang yang memperoleh panduan rahasia ini tidak dapat menguasainya. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera memeriksa hal-hal lain di spes tone yang sama dengan manual rahasia ini. Segera, dia dapat melihat bahwa pemilik manual rahasia ini adalah seorang prajurit tingkat lima. Seorang prajurit tingkat lima seharusnya tidak mampu menguasainya sedikitpun. Dengan keraguan ini, Lin Long dengan hati-hati membalik-balik buku itu. Tidak lama kemudian, dia dengan kasar membaca manual rahasianya. Setelah membacanya sekali, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata panduan rahasia ini belum lengkap. Karena itu tidak lengkap, bahkan dia kemungkinan besar tidak akan bisa menguasainya. Apakah dia akan melewatkan teknik pedang seperti itu begitu saja? Lin Long sedikit tidak mau menyerah. Tiba-tiba, pandangannya berhenti pada halaman terakhir dari manual rahasia. Beberapa kata di dalamnya menarik perhatiannya. Setelah melihatnya dengan cermat beberapa saat, matanya berbinar. Kata-kata ini berarti bahwa ada bagian lain dari manual rahasia ini di sebuah sekte yang disebut sekte kurangnya bulan. Selama dia mendapatkan bagian lainnya, manual rahasia ini akan lengkap dan dia akan bisa mengolahnya. Apakah sekte kurangnya bulan ini begitu kuat sehingga bahkan prajurit tingkat lima pun tidak dapat memperoleh bagian lainnya? Lin Long langsung menjadi bingung lagi. Segera, setelah membaca kata lainnya, Lin Long menemukan alasannya. Paragraf terakhir ditulis dengan jelas oleh pakar level lima. Dikatakan bahwa ahli level lima juga pernah ke sekte itu dan menemukan bahwa bagian lain dari manual rahasia itu ada dalam susunan sihir rahasia dari sekte itu. Kronik Magic Array itu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang dari sekte itu tidak bisa dengan mudah masuknya. Prajurit level lima percaya diri dengan keterampilannya dan berani menyerang. Apa yang tidak dia duga adalah lingkaran sihir Rise terlihat biasa saja di permukaan, tapi dia langsung terjebak setelah memasukinya. Pada akhirnya, dia hanya berhasil melarikan diri setelah mengeluarkan banyak usaha. Dia secara alami tidak mau melewatkan teknik bela diri ini. Oleh karena itu, setelah melarikan diri, dia mencari kemana-mana cara untuk memecahkan lingkaran sihir Rise. Namun, setelah mencari hampir setahun, ia masih belum menemukan jalan. Pada akhirnya, dia kurang beruntung karena mati di tangan Lin Long. Jadi itulah yang terjadi. Lin Long mengangguk. Lingkaran sihir Rise itu seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Dia akan pergi dan melihatnya. Lalu, Lin Long mengambil keputusan. Bagaimanapun, ini adalah teknik bela diri tingkat misterius atas. Bahkan jika itu bukan karena pertarungan tombak pistol untuk pasangannya, dia akan tetap menemukan cara untuk mendapatkannya. Karena itu yang terjadi, Lin Long memutuskan untuk segera pergi. Kemudian, dia pergi mencari Putri Ketujuh. Mengapa kamu mencariku begitu cepat? Putri Ketujuh bertanya. Putri Ketujuh, begini, saya menemukan alam rahasia yang sepertinya memiliki teknik bela diri yang kuat. Jadi, saya ingin pergi dan melihatnya, kata Lin Long jujur. Apakah begitu, teknik bela diri seperti apa? Mata Putri Ketujuh berbinar. Teknik pedang tingkat misterius atas, kata Lin Long. Apa, teknik pedang tingkat misterius atas? Putri Ketujuh mau tak mau terkejut. Itu benar, Lin Long mengangguk. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu, Putri Ketujuh segera berkata. Putri Ketujuh, kamu tidak bisa meninggalkan kota kekaisaran, kan? Lin Long tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa pada saat ini, Kaisar tidak akan membiarkan Putri Ketujuh pergi begitu saja. Itu benar, Putri Ketujuh berkata tanpa daya. Setelah jeda singkat, dia tiba-tiba berkata, Tetapi, penjaga Tang, kamu bisa membantuku. Selama kita menipu Kasim Sun, kita pasti bisa meninggalkan kota kekaisaran. Lupakan saja, aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Lin Long menggelengkan kepalanya. Yang terbaik baginya adalah pergi sendiri. Membawa Putri Ketujuh kemungkinan besar akan menunda banyak hal. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menyetujuinya? Apakah kamu percaya bahwa aku akan segera mengubahmu menjadi seorang Kasim? Putri Ketujuh mengertakan gigi dan berkata, Melihat itu sepertinya efektif, dia benar-benar menggunakannya untuk mengancam Lin Long lagi. Lin Long terdiam. Kalau begitu tunggu saja sampai aku kalah di hari kompetisi seni bela diri. Lin Long mengulurkan tangannya dan berkata, Baiklah, pergilah. Mendengar perkataan Lin Long, Putri Ketujuh berkata tanpa daya. Dengan itu, Lin Long segera meninggalkan kota kekaisaran dan menuju Sekte Bulan Langka. Sekte Bulan Langka terletak di sebelah selatan kota kekaisaran. Letaknya tidak jauh dari kota kekaisaran. Setelah empat jam, Lin Long tiba di puncak gunung tempat Sekte Bulan Langka berada. Puncak gunung ini disebut Puncak Bulan Langka. Dari jauh, Puncak gunung itu tampak seperti bulan yang salah satu sudutnya hilang. Itu sebabnya ia mendapat namanya. Sekte Bulan Langka bukanlah Sekte Besar. Namun, itu jauh lebih kuat daripada Sekte Sungai Dalam dan Sekte Daun Kuno. Setelah terbang di atas Sekte Bulan Langka untuk beberapa saat, Lin Long segera mendarat di lapangan seni bela diri Sekte Bulan Langka. Saat dia mendarat di lapangan seni bela diri, sekelompok seniman bela diri segera mengelilinginya seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Siapa ini? Mereka semua berteriak. Saya Lin Gu. Saya ingin bertemu dengan pemimpin Sekte Anda. Lin Long dengan tenang tersenyum dan berkata. Karena kamu ingin bertemu dengan pemimpin Sekte kami, kenapa kamu tidak masuk melalui gerbang utama saja? Seseorang mau tidak mau bertanya. Tindakan Lin Long menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menghormati Sekte Bulan Langka. Jika Lin Long tidak terbang turun dari langit, mereka pasti sudah bergegas menghampirinya, berpikir bahwa dia adalah seniman bela diri tingkat empat puncak. Aku tidak sopan. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Muda Lin ingin bertemu dengan pemimpin Sekte kita? Pada saat ini, seseorang tidak jauh dari situ bertanya. Dalam sekejap, dia sudah sampai di depan Lin Long. Orang ini jelas merupakan seniman bela diri tingkat empat. Orang ini adalah seorang penatua. Setelah tiba di depan Lin Long, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Lao Zeng, seorang tetua dari Sekte Bulan Langka. Jadi itu pemimpin pasukan Penatua. Lin Long menganggup, lalu tersenyum acu-ta-acu dan berkata, Alasan mengapa saya ingin bertemu dengan pemimpin Sekte Anda adalah karena tempat yang ingin saya tuju hanya disetujui oleh pemimpin Sekte Anda. Mendengar kata-kata Lin Long, orang-orang ini langsung menjadi gugup. Lao Zeng mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Lin, Anda ingin pergi kemana? Lin Long tidak bertele-tele dan berkata langsung, Diaulah Bulan Langka di Sekte Bulan Langka Anda. Formasi mantra rahasia berada di Aula Bulan Langka, itulah sebabnya Lin Long mengatakan itu. Aula Bulan yang Langka. Orang-orang di sekitarnya berteriak ketakutan. Kemudian, mereka memandang Lin Long dengan sangat hati-hati. Melihat postur tubuh mereka, jika Lao Zeng memberi perintah, mereka akan segera bergegas. Karena Tuan Muda Lin ingin pergi ke istana Bulan Langka, maka saya, Ban Zeng, akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa baik hubungan Anda dengan pemimpin Sekte kami, pemimpin Sekte kami tidak akan mengizinkan Anda memasuki Bulan Langka Istana. Terlebih lagi, kamu bahkan tidak mengenal pemimpin Sekte kami. Ban Zeng berkata dengan dingin. Begitukah? Kalau begitu aku hanya bisa memaksa masuk. Lin Long tersenyum dengan tenang. Sebelumnya, dia tidak mengetahui lokasi pasti dari Istana Bulan Langka. Sekarang setelah dia turun sebentar, dia tahu bahwa istana yang tidak jauh dari sana adalah Istana Bulan Langka. Anak muda, kamu banyak bicara. Mendengar kata-kata Lin Long, yang menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menghormati Sekte Bulan Langka, orang-orang dari Sekte Bulan Langka meraung dengan marah. Saat mereka mengaum, mereka secara alami sangat berhati-hati. Bagaimanapun, Lin Long baru saja menunjukkan kekuatan seorang pejuang di puncak tahap keempat. Semuanya? Jangan khawatir. Dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan seorang pejuang di puncak tahap keempat. Saya pikir dia baru berada di tahap awal tahap keempat. Pemimpin regu tiba-tiba berkata. Bukankah dia mengubah kinya menjadi sayap? Seseorang bertanya dengan ragu. Yang lain juga memandang Ban Zheng dengan bingung. Dia tidak memiliki aura pejuang di puncak tahap keempat. Saya pikir dia pasti menggunakan alat terbang untuk terbang di langit. Ban Zheng tersenyum. Jika Lin Long benar-benar memiliki kekuatan seorang pejuang di puncak tahap keempat, dia mungkin akan sedikit takut. Namun, melihat Lin Long tidak memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak khawatir sama sekali. Begitu, kupikir dia adalah seorang pejuang di puncak tahap keempat. Jika itu masalahnya, maka pemimpin pasukan bisa mengalahkannya sendiri. Ya, pemimpin regu berada di tahap peralihan tahap keempat. Mengalahkan prajurit kecil di tahap awal tahap keempat jelas merupakan hal yang mudah. Mendengar kata-kata pemimpin pasukan, orang-orang dari sekte bulan langka menghela nafas lega. Jadi, pemimpin regu ingin bertarung denganku. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, aku akan memberitahumu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Ban Zheng berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia sudah mulai mengaktifkan energi di tubuhnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berjongkok dan melengkungkan tubuhnya. Tangannya berada dalam posisi seolah-olah dia adalah ular roh. Pemimpin pasukan telah menggunakan kahlian utamanya, tinju ular roh. Sudah lama sejak aku melihat ketua kelas menggunakan tinju ular roh. Sepertinya pemahaman ketua kelas terhadap tinju ular roh telah meningkat lagi. Setelah tinju ular roh pemimpin pasukan penatua dilepaskan, bocah ini tidak akan mampu menahan satu pukulan pun, kan? Satu pukulan. Aku khawatir begitu pemimpin pasukan penatua melepaskan kekuatan tinjunya, jiwa anak ini akan terbang ke surga. Sesaat, orang-orang di sekitarnya mulai mengobrol dengan riang. Pemimpin regu bahkan merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri ketika mendengar suara orang-orang tersebut. Hai! Dengan raungan marah, pemimpin pasukan segera menembak ke arah Linlong. Tinjunya yang seperti ular menyerang Linlong dalam sekejap. Linlong tidak khawatir sama sekali saat melihat serangan lawannya. Sebaliknya, senyuman tipis muncul di wajahnya. Lalu, dia tiba-tiba melayangkan pukulan. Dia menggunakan tinju api. Segera setelah tinju api berkobar dilepaskan, kekuatan tinju yang dia serang segera tertutupi oleh api yang berkobar. Keterampilan bela diri yang dikaitkan. Ini adalah keterampilan bela diri unsur. Teriakan alarm terdengar dari sekeliling saat tinju berkobar dilepaskan. Apa yang membuat mereka semakin takut adalah kekuatan tinju berkobar Linlong jelas tidak lemah. Bang! Pada saat berikutnya, kekuatan tinju bertabrakan dengan suara ledakan. Kemudian, seseorang dikirim terbang. Setelah mendarat di tanah, dia bahkan tidak bisa berdiri tegak dan langsung jatuh ke tanah. Orang yang dikirim terbang tidak lain adalah Banseng. Tidak mungkin, kan? Pemimpin pasukan Penatua sebenarnya bukan tandingan lawannya. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang hadir kembali tercengang. Nak, dari mana kamu mendapatkan keterampilan bela diri elemen seperti itu? Banseng mau tidak mau bertanya sambil merangkak berdiri. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa keterampilan bela diri unsur Linlong bukanlah keterampilan biasa. Itu jelas merupakan keterampilan bela diri tingkat bumi atau bahkan lebih tinggi. Linlong tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyerangnya. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Banseng dan melayangkan pukulan lagi. Sangat khawatir, Banseng buru-buru membalas dengan pukulan. Kekuatan tinju mendarat, dan Banseng sekali lagi dikirim terbang. Kali ini, terlihat jelas bahwa dia mengalami cedera yang cukup parah. Linlong tidak menyerang Banseng lagi, karena sekelompok orang dari Sekte Bulan hilang telah memblokir di depan Banseng. Linlong mengambil kesempatan ini untuk menyerang Istana Bulan hilang. Dia tahu bahwa Sekte Bulan hilang pasti tidak hanya memiliki Banseng. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja yang terbaik adalah menyerbu Istana Bulan hilang terlebih dahulu. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Melihat Linlong berusaha menyerang Istana Bulan hilang, orang-orang dari Sekte Bulan hilang segera mengelilinginya. Namun, orang-orang ini tidak bisa menghentikan Linlong. Setelah beberapa pukulan, dia membuka jalan. Mengandalkan kecepatannya, dia tiba di depan Istana Bulan hilang setelah beberapa lompatan. Saat dia hendak menyerbu masuk, tiga lelaki tua yang mengenakan pakaian yang sama dengan Banseng segera menghalangi di depannya. Sangat jelas bahwa ketiga orang ini juga merupakan Tetua dari Sekte Bulan hilang. Saat mereka bertiga hendak bergerak, sebuah suara bermartabat datang dari sisi kanan. Tiga tetua, harap tunggu. Mendengar suara tersebut, mereka bertiga langsung berhenti. Linlong menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang pria paruh baya berusia empat puluhan. Orang ini memiliki wajah persegi dan janggut sepanjang satu inci. Dia tampak cukup bermartabat. Saya adalah pemimpin Sekte dari Sekte Bulan hilang, Meng Yan. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Lin ingin memasuki Istana Bulan hilang? Pria paruh baya itu berjalan mendekat dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Sejujurnya, saya ingin meminjam buku di dalam untuk melihatnya. Linlong berkata sambil tersenyum tipis. Bolehkah saya mengetahui hubungan apa yang dimiliki Tuan Lin dengan Senior Meng? Mendengar kata-kata Linlong, Meng Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata. Melihat bahwa Meng Senior yang dimaksud pihak lain adalah prajurit peringkat lima yang terbunuh dalam perjalanannya ke Istana Bulan hilang, Linlong segera berkata, saya berteman dengannya. Saya mendengar bahwa ada buku seperti itu di dalam, jadi saya datang untuk melihatnya. Meng Yan buru-buru bertanya, Senior Meng itu tidak datang. Jangan khawatir. Hari ini, aku datang sendiri. Linlong berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar kata-kata Linlong, Meng Yan jelas menghela nafas lega. Bukan hanya dia, orang-orang di sekitar dari Sekte Bulan Hilang juga merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, mereka telah merasakan penderitaan prajurit peringkat lima itu. Setelah menghela nafas lega, Meng Yan tanpa ekspresi berkata, Istana Bulan Hilang tidak mengizinkan orang luar masuk. Bahkan aku, pemimpin Sekte, harus mendapatkan persetujuan dari para tetua sebelum aku bisa memasuki Istana Bulan Hilang. Jadi, Tuan Lin, silakan pergi. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Kalau begitu aku tidak akan sopan. Wajah Meng Yan menjadi gelap. Pemimpin Sekte, biarkan beberapa dari kita menghadapinya. Salah satu dari tiga tetua di depan Linlong tiba-tiba berkata. Pemimpin Sekte, kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari pemimpin pasukan Penatua. Dia jelas bukan tandingan kita bertiga. Tetua lainnya juga berkata. Yang mengejutkan Linlong, Meng Yan berkata, Tidak perlu. Biarkan Master Sekte ini yang menanganinya. Ini. Kata-kata Meng Yan jelas mengejutkan ketiga tetua itu. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, pemimpin Sekte mereka memiliki kekuatan prajurit peringkat empat puncak. Tidak sulit baginya untuk menghadapi Linlong. Setelah itu, Meng Yan berkata kepada ketiga tetua, Tetua Sen, beberapa dari kalian minggir. Saat dia berbicara, Dia berjalan ke pintu masuk istana bulan hilang, Yang berada tepat di depan Linlong. Mendengar dia mengatakan itu, Ketiga tetua itu segera berjalan ke samping. Tuan Mudalin, saya berdiri di sini. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, datanglah. Meng Yan berkata dengan acuh tak acuh. Jelas sekali bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan Linlong. Begitukah? Kalau begitu aku tidak akan sopan. Dengan sedikit senyuman, Linlong segera mengaktifkan energi di tubuhnya. Saat berikutnya, Dia langsung melayangkan pukulan ke Meng Yan di depannya. Melihat kekuatan Tinju Linlong yang mengamuk datang ke arahnya, Meng Yan masih berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Hal ini menyebabkan orang-orang dari sekte bulan hilang mengkhawatirkannya. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan Meng Yan, Mereka semua merasa lega. Saat berikutnya, Meng Yan pindah. Setelah berteriak ringan, Dia menyerang dengan telapak tangannya. Begitu telapak tangan ini keluar, Suhu di sekitarnya langsung turun. Kemudian, Kekuatan telapak tangan yang sepertinya meledak dari dunia S dan salju segera menyerang Linlong. Keterampilan bela diri atribut S. Pada saat yang sama pikiran itu terlintas di benak Linlong, Kekuatan menghantam. Dengan ledakan keras, Linlong segera mundur. Di sisi lain, Meng Yan hanya bergoyang beberapa kali. Berat, Kamu bukan tandingan pemimpin sekte kami. Cepat enyahlah. Enyahlah. Bagaimana bisa sesederhana enyahlah? Bagaimana sekte bulan hilang kita bisa membiarkannya pergi begitu saja? Benar, kita pasti harus mengurung dia. Mengurungnya saja tidak cukup. Kita juga harus melumpuhkan budidayanya. Kita harus memberitahu dia bahwa sekte bulan hilang kita tidak bisa dianggap enteng. Tidak sembarang kucing atau anjing bisa datang dan memamerkan kekuatan mereka. Dalam sekejap, Orang-orang dari sekte bulan hilang semuanya seperti ini. Namun, Pemimpin sekte dari sekte bulan hilang, Meng Yan, Masih tidak bergerak. Dia masih berdiri di sana dengan tenang. Keterampilan bela diri atribut S pemimpin sekte Meng benar-benar tidak buruk. Namun, Dibandingkan dengan keterampilan bela diri atribut api saya, Itu masih sedikit kurang. Jika bukan karena tingkat kultivasi saya terlalu rendah, Tentu saja saya tidak akan berada di level yang sama. Kerugian, Linlong, Yang berdiri, Berkata sambil tersenyum. Nak, Apa yang kurang? Keterampilan bela diri atribut apimu Bahkan tidak layak untuk membawa keterampilan bela diri atribut S milik pemimpin sekte. Benar, Bahkan setelah kalah, Dia tetap ingin menunjukkan kehadirannya. Kulitnya sangat tebal. Beberapa murid dari sekte bulan hilang segera mulai mengejeknya. Namun, Meng Yan mengerutkan kening dan berkata, Jangan bicara omong kosong. Keterampilan bela diri atribut api Tuan Mudalin ini memang lebih kuat dari keterampilan bela diri atribut S saya. Jika bukan karena fakta bahwa tingkat kultivasi saya jauh lebih tinggi daripada miliknya, Saya pastinya bukan tandingannya. Begitukah, Kata-kata seperti itu langsung membuat wajah orang-orang ini berkedut. Namun, Mereka tidak mengerti. Pemimpin sekte mereka jelas lebih kuat dari pihak lain. Mengapa dia begitu sopan? Bagaimana mereka tahu bahwa Meng Yan takut pada seniman bela diri tingkat 5? Dia merasa Lin Long pasti memiliki hubungan dekat dengan seniman bela diri tingkat 5. Kalau tidak, Mengapa dia begitu sopan kepada Lin Long dan membunuhnya sejak lama? Kemudian, Meng Yan memandang Lin Long dan berkata, Tuan Mudalin, Anda bukan tandingan saya. Silahkan pergi. Namun, Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, Pemimpin sekte Meng, Saya minta maaf. Jika saya tidak memasuki istana bulan hilang hari ini, Saya tidak akan pergi. Jika itu masalahnya, Jangan salahkan aku, Meng Yan, Karena tidak sopan. Wajah Meng Yan menjadi gelap. 1524. Begitu dia selesai berbicara, Meng Yan sekali lagi mengaktifkan energi di tubuhnya dan menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, Suhu di sekitar kembali turun drastis. Pada saat itulah Lin Long pindah. Dia tidak terburu-buru menuju Meng Yan, Tapi tiba-tiba melompat mundur, Menghindari serangan Meng Yan secepat yang dia bisa. Karena kemundurannya yang cepat, Energi telapak tangan Meng Yan tidak membahayakan dirinya. Melihat Lin Long mundur, Meng Yan awalnya ingin mengejarnya, Tapi dia masih menghentikan langkahnya. Tuan Lin, Anda benar-benar bukan tandingan saya. Jadi, silakan pergi. Meng Yan berkata lagi. Lin Long tidak berbicara. Sebaliknya, Dia melompat maju dan tiba-tiba menyerang Meng Yan. Di udara, Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang rune dan menyerang Meng Yan. Dia tidak hanya menusuk dengan pedangnya, Tapi juga menggunakan teknik pedang wulin. Meng Yan menanggapi segudang perubahan dengan tetap tidak berubah. Berdiri di tempat tanpa bergerak, Dia sekali lagi menggunakan teknik bela diri atribut S-nya. Dia berpikir bahwa dia masih bisa dengan mudah memblokir serangan Lin Long, Tetapi pada saat berikutnya, Ekspresinya sedikit berubah. Dia menyadari bahwa teknik pedang Lin Long tidak dapat diprediksi. Jika ini terus berlanjut, Bahkan jika dia bisa mengenai Lin Long, Dia pasti akan dilukai oleh Lin Long. Oleh karena itu, Dia tanpa sadar menggeser kakinya ke kanan untuk menghindari serangan Lin Long. Gerakan ini langsung menimbulkan kesenjangan. Melihat celah ini, Lin Long langsung menyerbu masuk. Anak ini tidak takut mati. Melihat Lin Long masih ingin bergegas masuk, Orang-orang di sekitarnya tercengang. Karena meskipun Lin Long bisa menyerbu masuk, Dia pasti akan dilukai oleh Meng Yan. Karena kamu ingin mati, Aku akan memenuhi keinginanmu. Meng Yan mendengus dingin di dalam hatinya. Dengan pemikiran ini, Energi telapak tangannya semakin menyambut tubuh Lin Long. Dalam sekejap mata, Lin Long menyerbu masuk. Namun, Dia juga terkena energi telapak tangan Meng Yan. Dia segera jatuh ke tanah, Meskipun teknik pedang wulin miliknya Telah memblokir sebagian besar energi telapak tangannya. Nak, Kamu sudah mati. Apa gunanya masuk? Di luar, Beberapa orang dari sekte kurangnya bulan Tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Meskipun mereka dapat melihat bahwa Lin Long hanya terkena sebagian energi telapak tangan, Energi telapak tangan Meng Yan begitu kuat. Meski hanya sebagian, Bagaimana mungkin dia tidak terluka? Namun, Di saat berikutnya, Wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena Lin Long yang berada di dalam Sebenarnya berdiri kembali, Dan sepertinya tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Meng Yan mau tidak mau merasa khawatir. Dia memahami kekuatan telapak tangannya Dengan sangat baik, Jadi dia benar-benar tidak mengerti Mengapa Lin Long tidak terluka? Apakah bocah itu memiliki armor rahasia yang kuat? Seseorang mau tidak mau bertanya. Tidak, Meng Yan menggelengkan kepalanya. Dia yang paling dekat dengan Lin Long, Jadi dia bisa melihat dengan jelas Bahwa tidak ada armor rune di tubuh Lin Long. Lalu bagaimana dia memblokir seranganmu? Tanya anggota klan bulan hilang, Bingung. Aku tidak tahu. Meng Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Master Sekte, Apakah kamu ingin masuk dan menghentikannya? Beberapa tetua segera melihat ke arah Meng Yan dan bertanya. Meng Yan mengerutkan kening, Lalu berkata, Tidak perlu. Dia akan diblokir oleh lingkaran sihir Rizeh di dalam. Bahkan ahli peringkat lima dari sebelumnya tidak bisa masuk. Bagaimana dia bisa melakukannya di usia yang begitu muda? Master Sekte benar, Yang lain hanya bisa mengangguk. Lin Long, Yang berada di aula utama, Sedang melihat sekeliling. Dia bisa melihat ada meja belajar di bagian paling dalam aula utama, Dan ada dua buku di atasnya. Kedua buku ini memiliki permukaan kekuningan Dan terlihat agak kuno. Apakah kedua kitab ini merupakan bagian lain dari kitab yang belum lengkap? Lin Long berpikir dalam hatinya. Karena posisinya, Dia tidak dapat melihat kata-kata di buku. Lin Long tidak langsung berjalan ke depan, Karena dia bisa dengan jelas merasakan ada lingkaran sihir raksasa yang menghalanginya di depan. Prajurit peringkat lima itu pasti telah diblokir oleh lingkaran sihir raksasa ini, Pikir Lin Long dalam hati. Setelah mengamati sejenak, Dia berjalan menuju lingkaran sihir Rizeh. Ketika dia tiba di depan lingkaran sihir Rizeh, Dia berhenti dan mengulurkan tangannya untuk mengujinya. Saat dia mengulurkan tangannya, Energi tak berbentuk dipantulkan kembali dari lingkaran sihir Rizeh, Langsung memantulkannya mundur selangkah. Setelah berpikir sejenak, Lin Long langsung menyerang lingkaran sihir Rizeh dengan telapak tangannya. Saat kekuatan telapak tangan ditembakkan, Hembusan energi dipantulkan kembali. Energi ini jelas lebih kuat dari kekuatan telapak tangannya, Dan kali ini, Dia langsung mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Hanya rune di permukaan lingkaran sihir Rizeh yang sedikit berkedip. Pada saat berikutnya, Lin Long menyerang lingkaran sihir Rizeh di depannya lagi, Dan kali ini, Dia langsung menggunakan kekuatan prajurit peringkat 4. Bang! Dengan suara yang teredam, Tanda pada lingkaran sihir Rizeh menyala lagi. Pada saat yang sama, Hembusan energi yang lebih kuat dipantulkan kembali dari lingkaran sihir Rizeh. Meskipun Lin Long sudah bersiap, Dia masih terlempar karena serangan itu. Bahkan prajurit peringkat 5 itu sebelumnya tidak bisa menembus lingkaran sihir Rizeh ini, Apalagi kamu. Orang-orang dari sekte kurangnya bulan segera mengejeknya. Lin Long, Yang berada di dalam, Berdiri lagi dan berjalan menuju lingkaran sihir Rizeh. Pemimpin sekte, Apakah anak ini memiliki kemampuan bertahan yang kuat? Mungkinkah lingkaran sihir Rizeh tidak bisa melakukan apapun padanya? Seseorang berkata dengan cemas. Tidak. Lingkaran sihir Rizeh semakin kuat jika semakin kuat musuh yang ditemuinya, Dan tidak menderita kerugian apapun. Jika lawan terus bertarung seperti ini, Pada akhirnya dia akan terluka karenanya. Kata Meng Yan. Mendengar kata-kata Meng Yan, Orang-orang dari sekte kurangnya bulan menghela nafas lega. Pada saat inilah Lin Long, Yang berada di dalam aulah, Bergerak lagi. Kali ini, Dia tidak menyerang titik itu, Tetapi memilih menyerang ke arah lain. Selain itu, Kekuatan serangannya tidak sekuat itu, Sehingga energi yang dipantulkan kembali dari lingkaran sihir Rizeh Tidak membuatnya terbang lagi. Bang, 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 Bang. Dengan suara seperti itu, Lin Long terus-menerus menamparkan lingkaran sihir Rizeh di depannya sebanyak enam kali. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Orang-orang dari sekte kurangnya bulan merasa bingung. Mereka semua memandang pemimpin sekte Meng Yan, Tapi Meng Yan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Long. Mungkin anak ini ingin mencoba peruntungannya, Mengira ada kekurangan pada runik magic array ini. Tapi runik magic array ini diciptakan oleh nenek moyang kita, Jadi bagaimana bisa ada kekurangannya? Seorang tetua berkata sambil tersenyum bangga. Penatua Yan benar, Banyak orang di sampingnya mengangguk setuju. Namun, Wajah mereka dengan cepat menunjukkan ekspresi terkejut, Karena setelah Lin Long menamparkan lagi, Tanda pada lingkaran sihir Rizeh tiba-tiba berkedip dengan gila. Kemudian, Hanya dalam waktu beberapa saat, Lingkaran sihir Rizeh di depan Lin Long tiba-tiba menghilang. Ini, Apa yang terjadi? Dalam sekejap, Semua orang dari sekte kurangnya bulan tercengang. Tidak baik. Meng Yan, Yang berteriak kaget, Buru-buru bergegas menuju pintu istana kurangnya bulan. Namun, Dia tidak berhasil bergegas masuk, Karena saat tubuhnya bergerak, Pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Pada saat yang sama, Tanda muncul di pintu, Dan energi tak berbentuk langsung memantulkan Meng Yan, Yang mendekat, Kembali. Ekspresi Meng Yan berubah drastis, Dan dia buru-buru menyerang pintu beberapa kali. Namun energi telapak tangan ini seperti batu yang tenggelam ke laut, Dan tidak ada reaksi sama sekali. Pemimpin sekte, Apa yang terjadi? Orang-orang di samping buru-buru memandang Meng Yan dan bertanya. Aku tidak tahu. Ekspresi Meng Yan jelek. Dia sendiri tidak memahami lingkaran sihir Risei yang melindungi kurangnya istana bulan, Jadi bagaimana dia tahu apa yang sedang terjadi. Itu juga karena kurangnya pemahaman sehingga dia tidak terburu-buru sekarang. Selama ini, Selain nenek moyang mereka, Setiap pemimpin sekte dari sekte kurangnya bulan tidak memiliki pemahaman tentang lingkaran sihir rahasia dari sekte kurangnya bulan. Melihat wajah Meng Yan yang muram, Seorang tetua mau tidak mau berkata, Jika anak itu memasukkan buku panduan rahasia ke dalamnya, Bukankah itu akan merepotkan? Meskipun mereka tahu bahwa manual rahasia di dalamnya tidak lengkap dan mereka tidak dapat memahaminya, Itu tetap merupakan kekayaan sekte mereka. Itu adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi yang mendalam. Jika direnggut seperti ini, Itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte mereka. Terlebih lagi, Bagaimana jika suatu hari, Sekte mereka menghasilkan murid yang sangat berbakat yang dapat memahami buku rahasia di dalamnya. Jika buku panduan rahasia itu diambil sekarang, Tidak ada gunanya bahkan jika mereka memiliki murid seperti itu. Jangan khawatir. Bahkan jika dia mendapatkan buku rahasia di dalamnya, Dia tidak akan bisa keluar dari sekte kekurangan bulan kita. Meng Yan berkata dengan dingin. Itu benar, Yang lainnya menganggupkan kepala. Bagaimanapun, Meng Yan sendiri jauh lebih kuat dari pihak lain. Ditambah dengan yang lainnya, Bahkan jika pihak lain memiliki tiga kepala dan enam lengan, Dia tidak akan bisa melarikan diri dari sekte kekurangan bulan mereka. Bagaimana jika bocah ini dipanggil oleh prajurit kelas lima sebelumnya? Salah satu tetua tiba-tiba berkata dengan cemas. Itu mungkin. Banyak orang juga mengatakan hal serupa. Mendengar ini, Alis Meng Yan semakin berkerut. Kemudian, Dia sepertinya telah membuat suatu keputusan. Dia melihat ke arah beberapa tetua dan berkata, Empat tetua, Kalian jaga di sini dulu. Saya akan pergi ke sekte Hulin dan mengundang pemimpin sekte mereka kemari. Itu hebat. Mendengar Meng Yan mengatakan ini, Wajah orang-orang ini menunjukkan senyuman gembira. Ini karena pemimpin sekte dari sekte Hulin adalah prajurit tingkat lima. Dengan dia, Bahkan jika prajurit tingkat lima sebelumnya datang, Mereka tidak akan takut. Bagaimana jika, Pemimpin sekte Hulin tidak datang? Meski mereka senang, Ada juga yang khawatir. Bagaimanapun, Pihak lain adalah pemimpin sekte dan prajurit tingkat lima. Bagaimana dia bisa datang sesuka hatinya? Jangan khawatir, Aku sudah bicara dengan pemimpin sekte Hulin sebelumnya. Dia berjanji jika terjadi sesuatu di sini, Dia akan segera bergegas. Kata Meng Yan. Sebelumnya, Prajurit tingkat lima itu telah menyebabkan kekacauan di sekte kurangnya bulan. Setelah itu, Meng Yan pergi mencari pemimpin sekte Hu Untuk mencegahnya memikirkan lagi tentang sekte kurangnya bulan. Tentu saja, Pemimpin sekte Hu tidak mudah menyetujuinya. Dia hanya setuju setelah Meng Yan membuat janji tertentu. Meng Yan tentu saja tidak akan menceritakan hal ini Kepada orang-orang dari sekte kurangnya bulan. Pemimpin sekte, Jangan khawatir. Keempat sesepuh segera berkata, Baiklah. Saat dia mengatakan ini, Meng Yan segera mengaktifkan sayap di punggungnya Dan terbang ke udara untuk mencari pemimpin sekte Hu 1525 Setelah pintu istana bulan langka ditutup, Lin Long melangkah menuju meja di depannya. Namun, Dia baru mengambil dua langkah ketika bayangan hitam turun dari langit Dan menghalangi jalannya. Itu adalah boneka rune kayu. Lin Long mengerutkan alisnya dan meningkatkan kecepatannya. Dia ingin mengelilingi boneka rune kayu itu Dan bergegas menuju meja. Namun, Dia tidak menyangka betapapun cepatnya dia bergerak, Boneka kayu itu akan selalu sedikit lebih cepat darinya. Dia tidak bisa berputar ke meja. Yang membuatnya bingung adalah boneka kayu itu tidak menyerangnya Dan hanya berdiri di depannya untuk menghalangi jalannya. Segera, Lin Long mengirimkan serangan telapak tangan ke arah boneka kayu itu. Melihat pukulan telapak tangannya, Boneka kayu itu membalasnya dengan pukulan telapak tangan. Selain itu, Kekuatan telapak tangan yang dilepaskannya sedikit lebih kuat daripada kekuatan Lin Long. Ketika kekuatan telapak tangan mendarat, Lin Long terpaksa mundur beberapa langkah. Lin Long segera mengirimkan serangan telapak tangan lainnya. Sebelumnya, Dia hanya menguji air. Kali ini, Dia langsung menggunakan kekuatan prajurit level 4. Lawannya mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Yang mengejutkannya adalah kekuatan telapak tangannya masih sedikit lebih kuat dari miliknya. Setelah kekuatan telapak tangan mendarat, Lin Long terpaksa mundur beberapa langkah lagi. Mungkinkah semakin kuat musuh yang dihadapi boneka kayu tersebut, Maka akan semakin kuat pula jadinya. Keraguan seperti itu terlintas di benak Lin Long. Mari kita coba Raging Inferno Fish. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera mengaktifkan Raging Inferno Fish miliknya dan menghantamkannya ke arah boneka kayu itu. Boneka kayu itu membalas dengan pukulan lagi. Kekuatan tinju masih sedikit lebih kuat dari milik Lin Long. Yang membuat Lin Long tertekan adalah Raging Inferno Fish tidak menyebabkan kerusakan apapun pada boneka kayu tersebut. Pada saat genting ini, Tanda-tanda muncul di tubuh boneka kayu itu dan secara langsung menghalangi kekuatan tinju neraka mengamuk. Tak berdaya, Lin Long mencoba teknik es bulan dingin dan teknik pedang ulin. Yang membuatnya tertekan adalah teknik apapun yang ia gunakan, Boneka kayu itu tidak mengalami kerusakan apapun. Meminjam kekuatan seluruh susunan sihir rahasia, Boneka kayu itu dengan mudah memblokir semua serangan Lin Long. Dalam hal ini, Bahkan jika dia mengeluarkan boneka rune kayunya sendiri, Itu tidak akan cocok dengan boneka kayu tersebut. Lin Long berpikir dalam hati. Meski ini yang dia pikirkan, Dia tetap mengeluarkan boneka rune kayunya. Lagi pula, Bagaimana dia tahu kalau dia tidak mencobanya? Setelah mengeluarkan boneka kayu rune, Lin Long segera memerintahkannya untuk menyerang boneka kayu di depannya. Setelah boneka kayu lin long ditinju, Boneka kayu di seberangnya juga ikut ditinju. Yang membuat Lin Long senang adalah serangan boneka kayu itu jelas jauh lebih lemah daripada serangannya. Oleh karena itu, Setelah terdengar suara teredam, Boneka kayu tersebut langsung diterbangkan oleh boneka kayu Lin Long. Oleh karena itu, Setelah terdengar suara teredam, Boneka kayu tersebut langsung diterbangkan oleh boneka kayu Lin Long. Untungnya, Dia memiliki rune wooden man. Kalau tidak, Dia tidak akan mampu menghadapinya. Lin Long berjalan menuju meja setelah menghela nafas lega. Seluruh proses berjalan lancar, Dan dia tiba di depan meja tanpa kesulitan apapun. Yang mengejutkannya adalah tidak ada kata-kata di permukaan kedua buku itu. Segera, Dia mengambil satu dan mulai membaca. Setelah membaca beberapa saat, Wajahnya berseri-seri karena kegembiraan karena buku ini jelas merupakan kelanjutan dari teknik pedang anggun. Dia berpikir bahwa buku di sebelahnya juga merupakan bagian dari keterampilan pedang yang mengejutkan, Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah dia selesai membacanya, Dia akan menyadari bahwa buku pertama yang dia ambil telah sepenuhnya menggantikan keterampilan pedang yang mengejutkan yang tidak lengkap. Lalu, buku apa ini? Bingung, Linlong segera mengambil buku di sebelah kanan dan mulai membaca. Setelah melihatnya dengan cermat beberapa saat, Kegembiraan di wajahnya menjadi semakin kuat. Ia menemukan bahwa isi buku ini sebenarnya tentang bagaimana memadukan keterampilan bela diri dan metode kultivasi secara bersamaan. Saya tidak berharap mendapatkan manual rahasia seperti itu, Pikir Linlong dengan gembira. Sebelumnya, Dia telah mencoba menggabungkan keterampilan pedang wulin dengan teknik es bulan dingin. Ini karena setelah peleburan, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Namun, dia tidak dapat memadukannya. Setiap saat, dia hanya bisa menggunakan salah satunya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Siapa yang mengira dia akan melihat manual rahasia di tempat ini? Namun, berhasil atau tidaknya isi manual rahasia ini hanya dapat ditentukan melalui eksperimen. Secara logika, akan lebih baik baginya untuk segera pergi setelah mendapatkan dua manual rahasia. Namun, ketika dia memikirkan sekelompok besar orang di luar, Linlong menyerap pada gagasan itu. Menurutnya, akan lebih baik dia pergi setelah dia selesai mempelajari dua manual rahasia tersebut. Saat itu, kekuatannya pasti akan meningkat. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia telah melewatkan peluang penting karena Meng Yan tidak ada di luar saat ini? Setelah mengambil keputusan seperti itu, Linlong mempelajari kedua buku ini dengan lebih serius. Mengetahui bahwa dia tidak akan berhasil dalam sekali jalan, Linlong tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia duduk dan belajar perlahan. Meng Yan segera tiba di Sekte Hulin dan bertemu dengan pemimpin Sekte Hulin, Hu Yang. Hu Yang adalah seorang pria parubaya yang tampak lembut dan halus. Pemimpin Sekte Hu, Sekte Bulan Kurang kami mengalami beberapa masalah. Tolong bantu kami. Sekte Bulan Kurang tidak akan kekurangan hadiah yang kamu minta. Melihat Hu Yang, Meng Yan langsung berkata demikian. Tanpa diduga, Hu Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Pemimpin Sekte Meng, saya minta maaf. Saya telah berjanji untuk berburu beberapa binatang buas tingkat lima yang kuat bersama yang lain. Saya tidak dapat membantu Anda. Pemimpin Sekte Hu, tidak bisakah kamu menolak hal itu? Ekspresi Meng Yan berubah saat dia berkata dengan cepat. Bagaimana aku bisa menolaknya? Orang-orang itu adalah ahli tingkat lima. Jika aku menolaknya, bukankah mereka akan memperlakukan Sekte Hulin ku sebagai musuh? Ekspresi Hu Yang menjadi gelap. Sambil mengertakkan giginya, Meng Yan berkata, Bagaimana kalau begini, pemimpin Sekte Hu, aku akan menambahkan 3 juta dolar negara abadil lagi di atas jumlah aslinya. Tanpa diduga, Hu Yang masih menggelengkan kepalanya, Pemimpin Sekte Meng, ini bukan masalah uang. Pemimpin Sekte Meng, tolong cari orang lain untuk membantu. Pemimpin Sekte Hu, bukankah kamu setuju sebelumnya? Mengapa kamu menarik kembali kata-katamu sekarang? Meng Yan berkata dengan enggan. Ekspresi Hu Yang segera menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, Apa? Mungkinkah pemimpin Sekte Meng ingin mengambil tindakan terhadap Sekte Hulin saya? Mendengar kata-kata Hu Yang, Meng Yan tidak bisa menahan keringat dingin. Pihak lainnya adalah pakar tingkat lima. Dia segera berkata, Pemimpin Sekte Hu, Anda salah paham. Itu bagus. Senyuman muncul lagi di wajah Hu Yang. Melihat Hu Yang benar-benar tidak mau membantunya, Meng Yan hanya bisa berkata, Pemimpin Sekte Hu, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan Sekte Hulin. Setelah meninggalkan Sekte Hulin, dia tidak segera kembali ke Sekte Bulan Kurang. Sebaliknya, dia pergi ke Sekte lain yang disebut Sekte Alam Semesta Emas. Meskipun kekuatan pemimpin Sekte lebih lemah dari Hu Yang, dia masih seorang prajurit tingkat lima. Ini adalah rencananya sebelumnya. Awalnya, dia tidak ingin mencari prajurit level lima ini. Siapa sangka Hu Yang justru melakukan kesalahan? Untungnya, dia telah mencari pemimpin Sekte Alam Semesta Emas lainnya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa hari ini. Meng Yan berpikir sambil terbang menuju Sekte Alam Semesta Emas. Melihat Meng Yan pergi, senyuman di wajah Hu Yang menjadi semakin lebar. Setelah itu, dia juga meninggalkan sektanya sendiri. Namun, dia tidak mengikuti di belakang Meng Yan. Sebaliknya, dia langsung terbang menuju Sekte Bulan Kurang. Melihat Meng Yan pasti akan mencari orang lain untuk membantunya, pikir Hu Yang sambil terbang. Ketika saatnya tiba, dia akan bersembunyi di samping dan membiarkan mereka bertarung sampai mati untuk mendapatkan keuntungan. Sebelumnya, setelah setuju untuk membantu Meng Yan, dia melakukan penyelidikan serius dan menemukan bahwa Aula Bulan Kurang dari Sekte Bulan Kurang sebenarnya memiliki keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Sekte Hulin mereka tidak memiliki keterampilan bela diri seperti itu, jadi dia langsung tergoda. Karena itu juga dia tidak menyetujui permintaan Meng Yan. Sebaliknya, dia ingin memetik manfaatnya. Terlebih lagi, ketika saatnya tiba, dia akan menutupinya dan tidak membiarkan siapapun tahu bahwa dia, Hu Yang, telah mencuri buku rahasia itu. Bagaimana Meng Yan bisa mengetahui hal ini? Dia hanya berpikir Hu Yang benar-benar tidak punya waktu untuk membantunya. Segera, Hu Yang tiba di Sekte Bulan Kurang. Melihat sekelompok orang berjaga di luar Leking Moon Hall, dia merasa lega. Ini membuktikan bahwa orang-orang di dalam masih ada di dalam. Segera, dia menemukan sebuah bangunan di samping dan bersembunyi. Dengan kekuatannya, dan fakta bahwa perhatian orang-orang dari Sekte Bulan Kurang terfokus pada Aula Bulan Kurang, tentu saja mudah baginya untuk bersembunyi tanpa ketahuan. Setelah menunggu selama satu jam, dia menemukan dua orang terbang dari langit tidak jauh. Kedua orang ini dengan cepat mendarat di depan Leking Moon Hall. Melihat kedua orang ini, wajah Hu Yang menunjukkan senyuman. Ini karena salah satu dari mereka adalah Meng Yan, dan orang lainnya jelas merupakan penolong lain yang ditemukan Meng Yan. Saat dia melihat siapa orang ini, senyuman di wajah Hu Yang menjadi semakin lebar. Dia merasa rencananya hampir tercapai. Ini karena orang yang dibawa Meng Yan juga seorang ahli level 5. Dengan cara ini, mereka bisa bertarung dengan ahli level 5 di Balai Bulan Kurang sampai kedua belah pihak menderita. Bagaimana dia bisa tahu bahwa tidak ada ahli level 5 di Leking Moon Hall? Hanya saja Meng Yan khawatir ahli level 5 akan datang menyerang. Setelah mendarat di tanah, Meng Yan memandangi beberapa tetua dan bertanya, anak di dalam itu masih belum keluar. Pemimpin sekte, kami telah menunggu beberapa jam. Masih belum ada pergerakan di dalam, jawab seorang tetua. Apakah begitu, Meng Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening? Pemimpin sekte, mungkinkah dia sudah mati di Runic Magic Array? Seseorang mau tidak mau bertanya. Itu sangat mungkin. Banyak orang mengangguk. Pemimpin sekte Meng, meskipun orang itu sudah mati, hadiah yang dijanjikan tidak dapat dikurangi. Mendengar ini, pemimpin sekte Jin, yang mengikuti Meng Yan, buru-buru berkata. Dia juga seorang pria parubaya dengan janggut lebat. Dia mengenakan jubah merah cerah dan terlihat sangat menarik perhatian. Pemimpin sekte Jin, tentu saja. Wajah Meng Yan berkedut saat dia berkata. Pihak lainnya adalah pakar level 5. Apalagi dia sudah tiba. Beraninya dia mengatakan tidak. Itu bagus. Pemimpin sekte Jin mengangguk puas. Hang kecil, kenapa kamu tidak memindahkan kursi untuk diduduki oleh pemimpin sekte Jin? Meng Yan buru-buru berkata kepada seorang murid. Murid itu buru-buru memindahkan dua kursi ke depan sekte bulan kurang. Satu untuk pemimpin sekte Jin, dan yang lainnya tentu saja untuk Meng Yan. Bagaimanapun, Meng Yan adalah pemimpin sekte mereka. Jika pemimpin sekte Jin mempunyai kursi untuk diduduki tetapi pemimpin sekte mereka tidak memilikinya, bukankah sekte bulan kurang mereka akan kehilangan muka? Melihat kursi di depannya dipindahkan, pemimpin sekte Jin tidak ragu untuk duduk di atasnya. Segera, sekelompok orang menunggu di luar hingga Lin Long keluar. 1526. Dua jam berlalu dan masih belum ada pergerakan dari dalam. Empat jam berlalu dan masih belum ada pergerakan dari dalam. Delapan jam berlalu. Enam belas jam. Namun, masih belum ada pergerakan dari dalam. Pemimpin sekte Meng, apa yang terjadi? Mengapa orang di dalam belum keluar? Selama periode ini, pemimpin sekte Jin tidak bisa lagi menahannya dan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Meng Yan berkali-kali. Pemimpin sekte Jin, tunggu sebentar lagi. Dia akan segera keluar. Meng Yan tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya bisa membalas pemimpin sekte Jin. Siapa sangka setelah satu hari berlalu, seluruh aula bulan langka masih sunyi. Selama periode ini, mereka mencoba membuka aula bulan langka tetapi metode apapun yang mereka gunakan, mereka tidak dapat membukanya. Pemimpin sekte Meng, ini tidak akan berhasil. Waktuku sangat berharga. Pada akhirnya, pemimpin sekte Jin bahkan mengatakan hal seperti itu. Pemimpin sekte Jin, apa maksudmu? Meng Yan sedikit bingung. Uang yang diberikan pemimpin sekte Meng sebelumnya hanya dapat bertahan selama satu hari. Jika Anda ingin saya tinggal setelah ini, Anda harus membayar lebih, kata pemimpin sekte Jin dengan wajah dingin. Itu tidak pantas. Meng Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang tidak pantas? Saya orang yang sangat sibuk. Anda tidak tahu berapa banyak hal yang harus saya lakukan, kata pemimpin sekte Jin dengan bangga. Setelah jeda sebentar, dia mengubah topik, namun, mengingat kami adalah teman lama, saya hanya akan mengenakan setengah harga untuk hari berikutnya. Meski hanya setengah harga, tetap saja banyak. Namun, apa yang bisa dilakukan Meng Yan saat ini? Dia hanya bisa berkompromi. Lagipula, mereka tidak memiliki prajurit tingkat lima. Dia mengertakan gigi dan berkata, baiklah, setuju. Pemimpin sekte Meng memang orang yang bijaksana. Wajah pemimpin sekte Jin langsung menunjukkan senyuman saat dia menepuk bahu Meng Yan. Mendengar ini, orang-orang di sekitar dari sekte Bulan Langka merasa sangat terhina. Namun, mereka hanya bisa menelan amarahnya. Bagaimanapun, mereka harus bergantung satu sama lain sekarang. Setelah menipu Meng Yan, pemimpin sekte Jin tidak mudah tersinggung seperti sebelumnya. Setelah empat jam berikutnya, pintu Skars Moon Hall yang awalnya tertutup rapat akhirnya bereaksi. Berderak. Pintu terbuka, lalu mereka melihat seorang pemuda tampan. Itu adalah Lin Long. Berat, kamu akhirnya mau keluar. Meng Yan mengertakan gigi saat melihat Lin Long. Lingkungan Ola Bulan Langkamu tidak buruk, jadi aku tidur di sana. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja, dia tidak sedang tidur. Sebaliknya, dia mempelajari dua manual rahasia. Selama sehari terakhir, dia dianggap telah memperoleh banyak hal. Dia telah berhasil mengembangkan keterampilan pedang anggun, dan dia juga memahami metode untuk menggabungkannya. Namun, ketika dia melihat Master Sekte Jin berjanggut di depannya, dia sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa pihak lain adalah ahli bela diri tingkat lima. Sepertinya pihak lain khawatir dengan kemunculan prajurit level lima, itulah sebabnya mereka menemukan penolong seperti itu, pikir Lin Long dalam hati. Nak, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Kamu akan dikalahkan oleh kami sebentar lagi. Kami akan melemparkanmu ke penjara bawah tanah dan menyiksamu. Kami akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat-uratmu. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Long, orang-orang dari Sekte Bulan Langka mengutuk. Inikah yang disebut ahli? Pada saat ini, Master Sekte Jin tiba-tiba berkata. Setelah mengukur Lin Long, dia menyadari bahwa Lin Long tidak kuat sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Meng Yan. Meski suaranya tidak keras, itu cukup untuk meredam suara orang-orang dari Sekte Bulan Langka. Master Sekte Jin, maksudku bukan pemuda ini kuat, tapi orang yang datang membantunya adalah prajurit level 5. Meng Yan buru-buru berkata. Apakah begitu? Master Sekte Jin menganggupkan kepalanya dan berkata, karena dia bukan prajurit level 5, saya tidak akan mengambil tindakan. Anda dapat melakukan sesuai keinginan Anda. Baiklah, Meng Yan menganggupkan kepalanya. Dia memanggil Sekte Master Jin untuk berjaga-jaga. Dia yakin bahwa dia bisa dengan mudah menjatuhkan Lin Long. Pada saat ini, salah satu tetua berbicara lagi, Sekte Guru, mari kita tangani pemuda ini terlebih dahulu. Tidak perlu, biarkan aku memberinya pelajaran, kata Meng Yan. Karena itu masalahnya, aku akan menerimanya dengan hormat. Saat dia berbicara, Lin Long mengambil beberapa langkah ke depan. Pada saat ini, dia telah meminum pil penguatki tingkat ketiga, batu kristal ular bunga berpola merah, dan pil pengaman. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran sengit, jadi dia secara alami menelan batu kristal ular bunga bermotif merah. Lalu, dia mengeluarkan pedang rune di tubuhnya. Melihat Lin Long sudah siap, Meng Yan pun mengaktifkan energinya. Pada saat berikutnya, suhu ruang hampa di sekitarnya segera turun drastis. Nak, aku membiarkanmu memanfaatkanku sebelumnya. Kali ini, aku, Meng Yan, tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Saat dia berbicara, Meng Yan menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, energi telapak tangan yang kuat dengan aura dingin segera menyerang Lin Long. Lin Long segera menebas dengan pedangnya, menggunakan teknik pedang Wu Lin. Melihat teknik pedang Lin Long yang tidak dapat diprediksi, Meng Yan mendengus dingin di dalam hatinya. Dia sudah memikirkan tindakan balasan, yaitu menggunakan energinya yang kuat untuk menetralisir perubahan lawan. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah. Ini karena meskipun teknik pedang lawan tidak dapat diprediksi, energi pedang sebenarnya dikelilingi oleh api kuning pucat. Bukankah ini teknik penanaman unsur? Bagaimana itu bisa diintegrasikan ke dalam teknik pedang? Meng Yan langsung terkejut. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Orang lain di sekitarnya juga membelalak karena terkejut. Bahkan Master Sekte Jin berada dalam situasi yang sama. Master Sekte Jin tahu bahwa mustahil baginya, seorang ahli bela diri tingkat lima, untuk mencapai prestasi seperti itu. Bang! Energinya menghantam, menciptakan suara ledakan. Kemudian, seseorang dikirim terbang. Itu adalah Meng Yan. Tidak mungkin, itu baru sehari, tapi pemuda ini sebenarnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Master Sekte sebenarnya bukan tandingan pemuda ini. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar dari Sekte kurangnya bulan sangat terkejut. Saat mereka masih sok, Lin Long mengejar Meng Yan seperti belatung yang menempel di tulang. Dalam situasi di mana lawannya memiliki begitu banyak orang, dan bahkan ada prajurit level lima, dia secara alami harus kejam dan tidak memberikan lawannya kesempatan untuk bernapas. Namun, bagaimana mungkin Master Sekte Jin, yang berada di sampingnya, memberi Lin Long kesempatan seperti itu? Di saat yang sama, sosoknya juga bergerak, lalu dia menyerang punggung Lin Long dengan telapak tangannya. Jika Lin Long terus menyerang Meng Yan, dia pasti akan terlempar oleh telapak tangan Master Sekte Jin. Pada saat kritis ini, Lin Long membuat pilihan, yaitu berbalik dan menebas Master Sekte Jin yang berada di belakangnya. Dengan suara teredam, Lin Long langsung dihempaskan ke tanah oleh energi telapak tangan Master Sekte Jin. Namun, dia segera berdiri. Serangan telapak tangan Sekte Master Jin hanya untuk memaksanya berhenti menyerang Meng Yan. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jadi tentu saja, itu tidak membahayakan dirinya. Tepat ketika semua orang mengira Meng Yan telah lolos dari kematian, mereka terkejut menemukan ada sosok kayu berdiri di depan Meng Yan. Sosok kayu ini memiliki banyak tanda yang tergambar di atasnya, dan itu terlihat sangat aneh. Sosok kayu rune. Hanya dengan sekali pandang, Master Gerbang Jin berteriak kaget. Meskipun kemunculan sosok kayu rune sangat aneh, Master Sekte Jin tahu bahwa sosok itu dilepaskan oleh Lin Long saat dia berbalik. Apa? Sosok kayu rune? Mendengar kata-katanya, yang lain juga sangat heran. Meski terkejut, mereka tidak khawatir. Berdasarkan pemahaman mereka tentang figur kayu rune, mereka merasa figur kayu rune Lin Long tidak akan kuat. Bahkan jika Meng Yan terluka, sosok kayu ini tidak akan menjadi tandingan Meng Yan. Meng Yan juga berpikir begitu. Nak, aku tidak mengira kamu bahkan memiliki sosok kayu rune. Sesuatu seperti ini. Namun, tidak peduli apa, kamu hanyalah sisa dari bawahanku, Meng Yan. Meng Yan, yang berdiri, berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, sosok kayu rune menyerang dan meninju ke arah Meng Yan. Saat tinju ini dilempar, ekspresi semua orang berubah drastis. Ini karena mereka menyadari bahwa energi tinju sosok kayu rune sangatlah kuat. Sepertinya dia pada dasarnya adalah prajurit level 5. Meng Yan, yang sangat terkejut, buru-buru menyerang dengan telapak tangannya. Namun, sosok kayu rune linlong memiliki kekuatan seorang prajurit level 5. Bagaimana dia bisa menolaknya? Setelah energi telapak tangan mengenai, Meng Yan langsung tersingkir oleh tinju linlong. Pada saat Meng Yan tersingkir, Master Sekte Jin buru-buru bergegas menuju linlong. Dia tentu saja ingin menangkap pemimpinnya terlebih dahulu untuk menangkap semua pengikutnya. Melihat serangan pedang Master Sekte Jin, Linlong sekali lagi menggunakan teknik pedang wulin dan teknik budidaya atribut api yang diperolehnya dari huang lang. Namun, bagaimana dia bisa melawan Sekte Master Jin, yang merupakan prajurit level 5. Energi pedang menghantamnya, dan linlong sekali lagi terlempar. Apa yang tidak diharapkan oleh Master Sekte Jin adalah linlong, yang dia pikir pasti akan terluka, dengan cepat berdiri setelah terhempas ke tanah. Apalagi dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Kamu, kenapa kamu tidak terluka? Sekte Master Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yang menjawabnya adalah pukulan dari Rune Wuden figure yang telah tiba di hadapannya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi mengejar linlong, Master Sekte Jin hanya bisa terlibat dalam pertempuran sengit dengan sosok kayu Rune. Setelah sosok kayu Rune menjerat Master Sekte Jin, linlong secara alami mengalihkan targetnya ke beberapa tetua. Sebelumnya, tetua pemimpin regu sudah terluka parah, jadi saat ini, hanya tiga tetua lainnya yang bisa melawannya. Setelah ketiga tetua saling memandang, mereka segera mengepung linlong. Nak, kamu sangat kuat, tapi tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak akan bisa menandingi kami tiga tetua. Ketiga tetua itu berkata dengan dingin. Dalam hatimu, kamu sudah takut. Linlong tidak bisa menahan senyum. Bagaimana mungkin dia tidak melihat ini? Ini tentu saja karena dia baru saja mengirim Meng Yan, yang kekuatannya telah mencapai puncak prajurit level 4, terbang dengan satu serangan. Nak, jangan berpuas diri, biarkan kami menunjukkan kekuatan kami. Dengan raungan seperti itu, ketiga tetua segera menstimulasi energi di dalam tubuh mereka, dan kemudian menebas linlong dengan pedang mereka. Bang, 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 bang. Di tengah suara seperti itu, mereka berempat langsung mulai berkelahi. 1527 Bagaimanapun, ketiga tetua ini semuanya adalah pejuang tingkat 4, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, meskipun ilmu pedang linlong sangat indah, dan dia dapat menggunakan keterampilan pedang wulin dan teknik atribut api pada saat yang sama, dia tidak dapat melakukan apapun kepada ketiga tetua dalam waktu singkat. Namun, dia tidak terburu-buru. Semakin lama dia melanjutkan, semakin menguntungkan baginya. Ini karena Get Master Jin sudah dirugikan. Setelah beberapa saat, manusia kayu rune akan datang membantu setelah berurusan dengan Master Gerbang Jin. Melihat hal ini, ketiga tetua secara alami terkejut dan marah. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang linlong, tetapi yang membuat mereka kecewa, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Setelah beberapa saat, terdengar suara, ledakan, dan Master Gerbang Jin terlempar karena pukulan dari manusia kayu rune. Setelah dihempaskan ke tanah, Master Gerbang Jin melakukan sesuatu yang tidak terduga, yaitu berbalik dan melarikan diri. Kecepatannya ternyata sangat cepat, dan dia langsung menjauh dari rune wooden man di belakangnya. Sial, aku akan kabur dulu, lalu aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Gerbang Master Jin berpikir keras di dalam hatinya. Namun, di saat berikutnya, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena linlong, yang jelas-jelas sedang bertarung dengan ketiga tetua, tiba-tiba muncul di sampingnya dan menyerangnya dengan pedangnya. Jika dia terus melarikan diri, dia pasti akan terkena linlong. Pedang linlong tidak lemah, jadi dia hanya bisa berhenti dan menebas linlong. Dengan tebasan, linlong segera terlempar. Namun, penundaan ini membuat manusia kayu rune kembali berselisih dengannya. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Master Gerbang Jin hanya bisa mengaum pada ketiga tetua, apa yang kalian bertiga lakukan. Kalian bahkan tidak bisa menangani prajurit kecil tingkat empat. Ketiga tetua sangat tertekan saat ini. Mereka tidak menyangka linlong begitu terampil dan tenang. Bukankah kamu sama? Kamu bahkan tidak bisa melewati prajurit tingkat empat di depanmu, pikir mereka semua dalam hati. Setelah dua gerakan berikutnya, Master Gerbang Jin sekali lagi dihempaskan ke tanah oleh pukulan dari manusia kayu rune. Kali ini, dia tidak bisa melarikan diri seperti sebelumnya, karena gerakan manusia kayu rune sangat cepat. Sebelum dia bisa berdiri, pukulan lain datang menghantamnya. Bang, 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 bang. Setelah beberapa pukulan, Master Sekte Jin terlempar ke tanah, tidak bergerak. Sial, manusia kayu rahasia ini terlalu kuat. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh runic wooden man, mereka hanya berani mengelilinginya. Tidak ada yang berani maju ke depan. Setelah menghancurkan gerbang Master Jin, manusia kayu rahasia segera datang untuk membantu Lin Long. Dengan tambahan runic wooden golem, ketiga tetua tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya dalam dua gerakan, mereka dihempaskan ke tanah oleh runic wooden golem. Kami mengaku kalah. Mereka bertiga berteriak sedemikian rupa. Lin Long hanya berhenti ketika melihat reaksi mereka. Dia hanya datang ke sini untuk mendapatkan teknik pedang anggun. Dia tidak punya niat membunuh mereka. Terima kasih, Tuan Muda Lin, karena tidak membunuh kami. Ketiga tetua itu buru-buru berkata ketika mereka melihat Lin Long berhenti. Di saat yang sama, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Jika Lin Long membunuh mereka sekarang, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Aku tidak punya rasa permusuhan denganmu. Aku di sini hanya untuk meminjam buku panduanmu, kata Lin Long dengan tenang. Terima kasih, Tuan Muda Lin, kata ketiga tetua itu lagi. Pada saat ini, suara lembut tiba-tiba datang dari belakang Lin Long. Kemudian, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba menyerangnya. Itu adalah Get Master Jin, yang telah dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh runic wooden man. Dia tidak pingsan, dan sekarang dia melihat Lin Long tidak berdaya, dia segera melancarkan serangan diam-diam ke arahnya. Melihat Lin Long hendak dikirim terbang, semua orang di sekitarnya terkejut. Serangan diam-diam ini terlalu mendadak. Terlebih lagi, runic wooden man kebetulan berada agak jauh, jadi mustahil baginya untuk membantu tepat waktu. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan energi pedang melintas seperti angsa yang anggun. Kemudian, aliran darah muncrat dari leher gerbang Master Jin. Karena itu, Master Gerbang Jin tidak dapat melanjutkan serangannya terhadap Lin Long. Sebaliknya, dia langsung jatuh ke tanah. Ini, ini terlalu cepat. Melihat adegan ini, tiga tetua yang paling dekat dengan Lin Long semuanya tercengang. Karena mereka dekat, mereka tahu bahwa pedang ki dilepaskan oleh Lin Long. Jika energi pedang ini digunakan pada mereka, nasib mereka mungkin tidak akan berbeda dengan nasib Master Gerbang Jin. Mereka bertiga saling memandang, dan pemikiran ini terlintas di benak mereka. Adapun murid-murid di sekitar sekte kurangnya bulan, beberapa dari mereka bahkan tidak melihat apa yang sedang terjadi. Energi pedang Lin Long adalah yang tercepat di antara teknik pedang angsa anggun. Energi pedang semacam ini bisa memberikan hasil yang tidak terduga ketika menyerang musuh secara tiba-tiba. Karena hal inilah Master Gerbang Jin, yang merupakan seniman bela diri tingkat lima, meninggal dengan sangat tragis. Tentu saja, ini juga karena dia sudah terluka parah. Energi pedang ini sangat cepat. Tidak jauh dari situ, Hu Yang yang memperhatikan dengan cermat juga terkejut. Dia tahu bahwa jika dia berada di posisi Master Gerbang Jin sekarang, bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Siapa anak ini? Mengapa dia memiliki begitu banyak metode budidaya dan teknik bela diri? Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan yang luar biasa di usia yang begitu muda. Bagaimana dia melakukannya? Pikiran ini terlintas di benak Hu Yang. Saat ini, dia bahkan sedikit terguncang. Namun, berpikir bahwa jika dia bisa mengalahkan Lin Long, dia akan bisa mendapatkan metode budidaya dan teknik seni bela diri ini. Dia bahkan mungkin tahu cara meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia tidak bisa menahan keinginannya. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia harus mengalahkan Lin Long. Tentu saja ini bukan waktunya. Dia harus menemukan peluang untuk berhasil dalam satu serangan, sehingga Lin Long tidak akan mampu melawan. Oleh karena itu, seperti seorang pemburu berpengalaman, dia terus bersembunyi di kegelapan. Setelah menelan obat penyembuhan tertinggi, Lin Long mengambil batu luar angkasa dari tubuh Master Gerbang Jin dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian, dia meninggalkan sekte kurangnya bulan. Melihat Lin Long pergi, orang-orang dari sekte kurangnya bulan menghela nafas lega. Secara alami, Lin Long mengaktifkan perangkat terbang di punggung dan kirinya. Melihat Lin Long bahkan memiliki alat terbang seperti itu, Hu Yang, yang mengikuti di belakangnya, berseru dalam hatinya. Pada saat ini, keinginannya untuk berurusan dengan Lin Long semakin kuat. Di matanya, Lin Long jelas merupakan harta karun dalam bentuk manusia. Setelah terbang beberapa saat, Lin Long berhenti di puncak gunung. Setelah berhenti, dia duduk di tanah dan mulai bermeditasi. Ini adalah kesempatan bagus. Melihat Lin Long sedang bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya, Hu Yang yang berada tidak jauh darinya langsung sangat gembira. Segera, dia mendekati Lin Long. Kemudian, dia menyerang Lin Long dari posisi yang menurutnya paling cocok. Agar berhasil dalam satu serangan, dia secara alami mengeluarkan pedang rune dan mengaktifkan teknik pedangnya yang paling kuat. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat melesat ke arah Lin Long. Berat, kamu sudah mati. Ada alasan mengapa Hu Yang memilih tempat ini untuk diserang. Pertama, Lin Long sedang menyembuhkan luka-lukanya, dan kedua, Lin Long telah menyingkirkan rune wooden man miliknya. Pada saat ini, sebagai prajurit kelas lima, Hu Yang pasti memiliki keunggulan luar biasa dibandingkan Lin Long. Namun, pada saat ini, Hu Yang menyadari bahwa ada kekuatan kuat di belakangnya yang menyerangnya. Jika dia terus menyerang Lin Long, dia pasti akan terkena kekuatan di belakangnya. Sial, kenapa ada seseorang di belakangnya saat ini? Tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati Hu Yang. Tentu saja, ini bukan waktunya untuk menanyakan alasannya. Pikirannya berputar, dan dia membuat pilihan, yaitu berbalik dan menghadapi orang di belakangnya. Segera, pedang rune di tangannya berubah arah dan menebas di belakangnya. Saat dia berbalik, dia terkejut lagi. Ini karena kekuatan lain menyerangnya dari belakang. Jelas sekali bahwa pemuda yang bermeditasi telah lama memperhatikannya dan menggunakan momen kritis ini untuk menyerangnya dari depan dan belakang dengan orang di belakangnya. Saat ini, apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Pada saat kritis ini, dia juga melihat dengan jelas bahwa orang yang menyerangnya secara diam-diam adalah Rune Wooden Man milik pemuda itu. Memikirkan hal itu, pihak lain telah lama mengetahui bahwa dia mengikuti di belakangnya dan telah melepaskan Rune Wooden Man saat dia berpura-pura bermeditasi. Dia selalu berpikir bahwa pihak lain belum menemukannya, itulah sebabnya dia melakukan kesalahan besar. Astaga! Dalam sekejap mata, meskipun dia telah memblokir serangan manusia kayu Rune, dia masih ditusuk oleh pedang linlong dari belakang. Dengan suara teredam, dia langsung terlempar. Untungnya, dia mengenakan Rune Armor, kalau tidak pedang itu pasti akan membunuhnya. Namun, meski begitu, ia sempat mengalami cedera yang cukup parah. Saat ini, satu-satunya pikiran di benaknya adalah pergi. Namun, bagaimana mungkin linlong, yang sudah merencanakan ini, membiarkannya pergi. Sebelum dia dapat berdiri, manusia kayu Rune telah mendekatinya dan kembali melayangkan tinju ke arahnya. Hu yang secara alami melawan dengan sekuat tenaga. Namun, cederanya bukanlah tandingan manusia kayu Rune. Setelah beberapa pukulan, dia dijatuhkan ke tanah oleh manusia kayu Rune. Saat berikutnya, linlong menghampirinya dan bertanya dengan tenang, siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Bagaimana kamu tahu, bahwa aku akan menyelinap ke arahmu? Hu yang tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya dengan enggan. Jika dia tidak ditemukan oleh pihak lain terlebih dahulu, dia pasti menang. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa rela menyerah? Tidak ada salahnya memberitahumu. Linlong tersenyum dan berkata, karena energi mentalku jauh lebih kuat daripada milikmu. Sebenarnya, aku sudah merasakan kehadiranmu di sekte bulan hilang. Linlong tidak membual. Saat itu, dia benar-benar merasakan ada seseorang di sampingnya, dan orang tersebut tidak lemah. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa pihak lain masih mengikutinya. Secara alami, dia ikut bermain. Hu yang tidak mengetahui hal ini. Dia langsung jatuh ke dalam perangkap Linlong. Kamu masih sangat muda. Bagaimana energi mentalmu bisa lebih kuat dari milikku? Hu yang berkata dengan tidak percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Katakan padaku, siapa kamu? Mengapa kamu mengikutiku? Linlong bertanya lagi. Hu yang, yang tahu bahwa dia telah kalah, hanya bisa menceritakan semuanya secara detail. Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru berkata, Tuhan muda, tolong lepaskan saya. Saya berjanji tidak akan melakukan apapun padamu di masa depan. Anda salah. Setelah mengatakan ini, pedang Linlong menebas tenggorokannya. Setelah mengambil batu tata ruang hu yang, Linlong tidak melanjutkan ke depan. Sebaliknya, ia terus bermeditasi dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia menderita beberapa luka dalam pertempuran terus-menerus. Secara alami, dia akan menyembuhkan mereka sebelum melanjutkan. Setelah setengah hari, dia mengaktifkan pesawat di belakangnya dan terbang ke arah kota Kekaisaran. 1528 Segera, Linlong kembali ke istana. Dia melihat Putri Ketujuh saat dia kembali ke istana Anruo. Pengawal Tang, kali ini kamu kembali cukup cepat. Putri Ketujuh terkejut melihat Linlong kembali begitu cepat. Saya beruntung kali ini. Saya mendapatkan apa yang saya inginkan, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Kamu bilang itu adalah teknik seni bela diri tingkat atas tingkat gelap. Apakah itu benar? Putri Ketujuh bertanya ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Linlong. Tentu saja, Linlong mengangguk. Kalau begitu coba kulihat, kata Putri Ketujuh buru-buru. Linlong dengan santai mengeluarkan teknik pedang anggun. Melihat Linlong tidak merasakan sakit hati sedikitpun, Putri Ketujuh mau tidak mau bertanya, apakah kamu yakin ini tidak palsu? Baginya, jika itu benar-benar teknik seni bela diri tingkat atas tingkat gelap, Linlong pasti akan menyembunyikannya. Dia tidak akan sebahagia dia sekarang. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Secara langsung, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Putri Ketujuh masih tidak percaya. Kemudian, dia mengambil buku itu dan melihatnya dengan serius. Setelah melihatnya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Itu karena ini sepertinya adalah skill pedang kelas atas yang misterius. Pengawal Tang, aku tidak menyangka kamu begitu mampu. Kamu bahkan bisa mendapatkan teknik pedang seperti itu dengan mudah. Putri Ketujuh mengamati Linlong. Tentu saja. Bagaimana aku bisa menjadi pengawalmu jika aku tidak mampu? Linlong tersenyum. Ini, ambil kembali. Putri Ketujuh mengembalikan buku itu kepada Linlong. Apakah kamu tidak akan melihatnya? Linlong terkejut saat Putri Ketujuh mengembalikannya. Teknik pedangmu sepertinya membuatku pusing. Terlebih lagi, teknik pedang yang aku latih tidak jauh lebih lemah dari milikmu. Kata Putri Ketujuh. Linlong merasa lega saat mendengar itu. Dia pernah bertarung dengan Putri Ketujuh sebelumnya dan secara alami tahu bahwa teknik pedangnya tidak buruk. Putri Ketujuh memutar matanya dan tiba-tiba berkata, Pengawal Tang, aku sudah memikirkannya selama beberapa hari terakhir dan aku punya permintaan baru untukmu. Permintaan apa? Jantung Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Sebuah firasat buruk muncul dari lubuk hatinya. Seperti ini. Sebagai pengawalku, tidak pantas aku hanya memintamu masuk delapan besar. Kata Putri Ketujuh. Seperti yang diharapkan, itu bukan hal yang baik, pikir Linlong. Bagaimana menurutmu? Saya rasa, apapun yang terjadi, Anda harus menjadi nomor satu. Jika tidak, kekuatan Anda akan sia-sia. Putri Ketujuh berkata tanpa basa-basi. Wajah Linlong menjadi gelap. Itu tidak benar. Putri, tuntutanmu terlalu tinggi. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Bagaimanapun, aku tidak peduli. Jika kamu tidak mendapat tempat pertama, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kata Adipatiki dengan wajah tegas. Baiklah, penjaga ini akan berbaring di sini sekarang. Lakukan apapun yang kamu mau. Saya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Linlong hanya berhati-hati. Kamu berani. Apakah kamu yakin aku benar-benar akan mengubahmu menjadi seorang kasim? Putri Ketujuh menatap dengan mata terbuka lebar. Kalau begitu lakukanlah. Aku pasti tidak akan menolak, kata Linlong tanpa ekspresi. Kalimat ini membuat Putri Ketujuh sangat marah sehingga dia meletakkan tangannya di belati di pinggangnya. Dia benar-benar ingin mencabutnya dan membunuh Linlong. Siapa sangka setelah beberapa saat, Putri Ketujuh akan memperlihatkan senyuman yang tidak berbahaya. Penjaga Tang, aku berubah pikiran lagi. Putri Ketujuh tersenyum pada Yanran. Hmm. Saat berikutnya, wajah Putri Ketujuh menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Aku telah memutuskan bahwa jika kamu tidak mendapat tempat pertama, aku akan memberitahu ayahku tentang kamu mandi di batkayu bersamaku. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan nanti. Kelihatannya agak kejam. Wajah Linlong berkedut saat mendengar itu. Dia yakin Putri Ketujuh benar-benar mampu melakukannya. Jika Kaisar benar-benar mengetahuinya, dia mungkin akan tega mengulitinya hidup-hidup. Kamu menang. Aku akan menyetujuinya. Namun, aku akan mengatakan ini dulu. Aku hanya bisa memperjuangkannya. Aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak bisa mendapatkan tempat pertama. Linlong terdiam. Tidak, kamu harus mendapat tempat pertama. Kalau tidak, sampai jumpa di tempat ayahku. Dengan itu, Putri Ketujuh berbalik dan pergi seolah-olah dia telah memenangkan pertarungan. Linlong hanya bisa berjalan kembali ke kamarnya dengan murung. Masuk ke delapan besar sudah cukup. Sekarang dia harus mendapatkan tempat pertama. Anehnya tekanannya meningkat. Tentunya dengan kemampuan yang dimiliki Linlong, akan mudah baginya untuk mendapatkan posisi pertama. Namun, dia tidak bisa lagi bersikap low profile seperti sebelumnya. Setelah itu, Linlong terus mengolah dan mempelajari boneka rune kayu setiap hari. Sebelum dia menyadarinya, hari kompetisi seni bela diri telah tiba. Dalam beberapa hari ini, kemampuan Linlong sedikit meningkat. Namun, ia masih belum mengalami kemajuan apapun dalam mempelajari boneka rune kayu tersebut. Ketika hari itu tiba, Linlong mengikuti para peserta muda menuju arena pencak silat di istana. Ada lebih dari 100 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Jumlahnya yang besar mengejutkan Linlong, tapi dia mengerti setelah memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi seni bela diri untuk pasangan yang diadakan oleh Kaisar. Jika jumlah orangnya terlalu sedikit, Kaisar akan kehilangan muka. Karena itu pula banyak orang yang berpartisipasi padahal mereka tahu tidak ada harapan untuk mendapat juara pertama. Tentu saja Kaisar juga berjanji bahwa setiap orang yang berpartisipasi akan diberi imbalan. Hadiah untuk 10 besar dan 20 teratas akan lebih besar lagi. 100 orang itu dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari hampir 30 orang. Hanya 2 orang dari setiap grup yang bisa masuk 8 besar. Persaingan antar grup yang sama menggunakan sistem eliminasi. Siapapun yang kalah akan segera tersingkir. Ada 8 arena pencak silat yang dibangun di atas arena pencak silat yang besar itu. Setiap kelompok menempati 2 arena. Kaisar dan yang lainnya sedang duduk di luar aula utama di depan arena seni bela diri. Tokoh utama kompetisi seni bela diri ini, Putri ke-7, juga hadir. Dia tidak memakai cadar di wajahnya. Begitu saja, kecantikannya yang tiada taraf terekspos ke mata orang banyak. Melihat kecantikannya yang tiada taraf, orang-orang di sekitarnya pun memuji. Putri ke-7 sangat cantik. Dia hanya bisa dilihat dari jauh, bukan dimainkan. Bahkan ada yang mengatakan hal seperti itu. Bermain dengan, pelankan suaramu. Jika orang lain mendengar Anda, Anda mungkin kehilangan akal. Orang di sampingnya langsung mengingatkannya. Hal ini membuat orang yang berbicara tadi langsung tutup mulut. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain selain teman baiknya yang mendengarnya. Dia lalu menghela nafas lega. Putri ke-7, kamu harus menjadi milikku, milik Lin Guanghan. Di arena seni bela diri, Lin Guanghan, yang dikelilingi oleh beberapa orang, memikirkan hal ini. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa putri ke-7 sedang melihat ke suatu tempat. Terlebih lagi, wajahnya yang awalnya tanpa ekspresi tiba-tiba menunjukkan senyuman akal. Siapakah yang membuat putri ke-7 bahagia? Dia segera mengikuti garis pandang putri ke-7. Setelah dilihat sekilas, wajahnya langsung menjadi muram. Ini karena orang yang dilihat oleh putri ke-7 jelas merupakan pengawal pribadi putri ke-7, Tang Li. Dalam sekejap, dia terbakar rasa cemburu. Diam-diam mengamati Lin Long, dia secara alami tahu bahwa Lin Long juga telah mendaftar untuk kompetisi seni bela diri ini. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa Lin Long dapat berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri karena putri ke-7. Nak, kamu hanya seorang penjaga. Beraninya kamu berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Ketika saatnya tiba, saya, Lin Guanghan, akan memberitahu Anda apa itu penyesalan. Lin Guanghan berkata dengan dingin di dalam hatinya. Setelah memastikan bahwa Lin Long akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, dia sudah memikirkan cara untuk menghadapi Lin Long. Selain itu, dia pernah bertarung dengan Lin Long sebelumnya, jadi dia tidak berpikir bahwa Lin Long kuat sama sekali. Dia awalnya ingin membiarkan Lin Long menyadari konsekuensi melawannya, Lin Guanghan, setelah kompetisi seni bela diri dimulai. Namun, dia tidak bisa menahan diri sekarang. Oleh karena itu, setelah beberapa pandangan, dia segera berjalan menuju Lin Long. Segera, dia tiba di depan Lin Long bersama beberapa orang. Tangwi, sepertinya kita sudah lama tidak bertemu. Lin Guanghan berkata sambil tersenyum palsu. Jadi, Tuan Muda Lin, bolehkah saya tahu ada apa? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Tidak banyak, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda salah berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri ini. Nanti, saya, Lin Guanghan, akan memberitahu Anda apa itu kekejaman. Lin Guanghan berkata dengan bangga. Oh, mungkinkah Tuan Muda Lin sedang memikirkan cara untuk melawanku? Kata Lin Long. Cek-cek, kekuatanmu tidak sebanding dengan usaha besar Tuan Muda ini. Lin Guanghan tertawa. Benar, kamu ingin Tuan Muda Lin bertarung dengan sedikit kekuatanmu. Tentu saja, mungkin saja Anda memiliki kemampuan untuk masuk delapan besar, tetapi masalahnya, di mana Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Nak, aku khawatir kamu tidak akan bisa melewati babak pertama. Bagaimana dia bisa lulus? Tuan Muda Lin sudah memperhitungkan bahwa dia akan tersingkir di babak pertama. Orang-orang di sekitar Lin Guanghan juga mengejeknya. Setelah memamerkan kehebatannya, mereka pergi. Jika bukan karena kaisar, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Setelah orang-orang ini pergi, tiba-tiba, seseorang di samping Lin Long berkata, Tuan Muda Tang, bagaimana Anda menyinggung Lin Guanghan? Lin Long menoleh dan melihat bahwa itu adalah Yan Seng. Itu hanya sebuah kecelakaan. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Melihat Lin Long tidak memikirkan masalah ini, Yan Seng tentu saja terkejut. Lin Long berkata lagi, Tuan Muda Yan, apakah Anda juga berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri ini? Saya tidak bisa menahannya. Saya tahu kekuatan saya tidak cukup, tetapi ayah saya bersikeras agar saya berpartisipasi. Yan Seng mengangkat bahu. Melihat Yan Seng berdiri di area yang sama, Lin Long berkata, sepertinya kita berada dalam kelompok yang sama. Ya, saya juga di kelompok keempat. Yan Seng mengangguk. Kalau begitu, jika kita bertemu lagi nanti, tolong bersikap lunak terhadapku, Tuan Muda Yan. Tuan Muda Tang, Anda pasti bercanda. Saya bukan tandingan Anda. Yan Seng buru-buru melambaikan tangannya. Saat mereka berdua berbicara, suara seorang kasim terdengar di depan mereka. Kali ini, orang yang memperoleh tempat pertama akan dapat menikahi putri ketujuh yang cantik dan baik hati. Sekarang, semuanya, silakan berdiri di sekitar platform seni bela diri yang sesuai menurut kelompok Anda. Besiaplah untuk memulai kompetisi seni bela diri. Setelah setengah cangkir teh, suara kasim terdengar lagi. Baiklah, kompetisi pencak silat resmi dimulai sekarang. Setelah itu, di panggung seni bela diri di depan Lin Long, seorang kasim dengan kekuatan seniman bela diri tingkat empat berkata, Tuan Muda dan Tuan Muda, silakan naik ke atas panggung. Lin Long dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka masih melompat ke platform seni bela diri. 1529 Setelah semua orang berada di atas panggung, si kasim mengeluarkan delapan bola logam dan berkata kepada orang-orang di atas panggung, saya akan melemparkan bola-bola logam ini kepada Anda sebentar lagi. Jika ada di antara Anda yang berhasil mengambil bola logam, Anda bisa pilih siapapun di panggung sebagai lawanmu. Saat ini, bukan hanya mereka. Situasi serupa juga terjadi di tiga wilayah lainnya. Di masa lalu, mereka pada dasarnya hanya menarik undian. Kali ini, mereka benar-benar merebut bola logam. Betapa cerdiknya. Mendengar hal tersebut, masa pun terlibat perbincangan hangat. Bahkan Kaisar Usuan Ran mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya, dan kemudian berkata, metode ini cukup menarik. Seorang kasim di samping Usuan Ran segera berkata, ini adalah metode yang dibuat oleh pangeran pertama. Oh, apakah Anbang yang membuat ide ini? Usuan Ran hanya bisa mengangguk setuju. Dia tidak tahu bahwa Wu Anbang punya rencananya sendiri untuk melakukan ini, dan itu adalah berurusan dengan Lin Long. Baiklah, Tuan Muda dan Tuan Muda, perhatikan. Di platform pertempuran Lin Long, kasim segera melemparkan bola logam di tangannya ke arah mereka setelah dia mengatakan itu. Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat kasim melempar bola logam. Meskipun si kasim sepertinya melemparkannya dengan santai, tidak ada satupun yang terlempar ke arahnya. Mungkinkah? Lin Long tidak bisa tidak mengingat kata-kata Lin Duang Han. Tak lama kemudian, kedelapan bola logam itu ditangkap di tangan delapan orang. Baiklah, kamu bisa memilih lawanmu, kata kasim itu segera. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda segera berdiri. Aku pergi dulu, apakah ada yang keberatan? Tuan Muda Wei bisa dikatakan yang terkuat di antara kami. Tentu saja kami tidak keberatan, kata tujuh orang lainnya begitu mendengar perkataan pemuda itu. Lin Long, sebaliknya, memandang Tuan Muda Wei. Baru saja, dia melihat dengan jelas bahwa kasim itu sengaja melemparkan salah satu bola logam ke arah pemuda ini. Jika aku tidak salah, maka lawanku adalah aku, pikir Lin Long dalam hati. Benar saja, saat pemikiran ini muncul di benaknya, Tuan Muda Wei memandangnya dan menunjuk ke arahnya dengan arogan. Kasim Ao, Tuan Muda ini memilih dia. Bagus. Kasim Ao langsung mengangguk, lalu bertanya, bisakah kamu mengatur perjodohanmu seperti pertandingan pertama? Itu lebih baik lagi, Tuan Muda Wei segera berkata sambil tersenyum. Kasim Ao memandang Lin Long dan berkata, bagaimana denganmu? Tidak masalah, Lin Long mengangguk. Karena memang begitu, kalian semua bisa terus memilih, kata Kasim Ao. Kasim Ao, bolehkah aku bertanya? Seseorang tiba-tiba bertanya. Apa masalahnya? Bolehkah aku memilih seseorang yang juga mendapat bola besi? Ria itu bertanya. Tentu saja. Mendengar hal tersebut, orang tersebut langsung menunjuk orang lain yang memegang bola besi tersebut. Baiklah, Tuan Muda, silakan lanjutkan. Suara Kasim Ao terdengar. Tuan Muda Tang, mengapa Anda sangat tidak beruntung dipilih oleh Tuan Muda Wei? Yan Seng tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lin Long. Mungkin dia tidak menyukaiku, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Keterampilan pedang terbaik orang ini adalah keterampilan pedang angin tingkat atas kelas kuning. Ketika keterampilan pedang ini digunakan, keterampilan itu sama sulitnya dengan angin. Kamu harus berhati-hati, kata Yan Seng. Mem, terima kasih, Tuan Muda Yan. Lin Long mengangguk. Dengan sangat cepat, delapan orang yang memegang bola besi memilih lawannya. Kasim Ao kemudian meminta mereka turun dari panggung dan melemparkan bola besi ke orang-orang yang tersisa. Pada saat ini, Lin Long dapat dengan jelas melihat bahwa Kasim Ao tidak disengaja seperti sebelumnya. Jelas sekali dia mengincar Lin Long. Lin Long mengerutkan kening. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak khawatir. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, bahkan Wu Anbang pun tidak akan bisa menandinginya. Tidak lama kemudian, semua orang memilih lawannya. Kasim Ao kemudian berteriak, Tuan Muda Wei dan Tuanmu datang, silakan naik. Saat dia berbicara, Tuan Muda Wei segera melompat dan memandang semua orang dengan ekspresi yang sangat arogan. Adapun Lin Long, dia mundur selangkah dan melompat ke atas panggung. Pada saat ini, sepasang mata indah menyapu ke arah Lin Long. Putri ketujuh segera mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa Lin Long menghadapi lawan yang begitu sulit di ronde pertama. Untuk sesaat, dia mengkhawatirkan Lin Long. Dia berharap Lin Long akan berjuang sampai akhir. Tentu saja, dia tidak ingin dia menghadapi lawan sekuat itu secepat ini. Mungkinkah kakak atau Lin Gwanghan sengaja mengatur ini? Memikirkan bola besi, pikiran seperti itu langsung terlintas di benaknya. Dia segera berjalan di depan Wu Anbang. Adik perempuan, kenapa kamu menatap kakakmu seperti itu? Ditatap oleh putri ketujuh, Wu Anbang merasa sedikit takut. Kakak, katakan padaku, apakah kamu punya ide untuk merebut bola besi untuk menemukan seseorang yang bisa menangani pengawal pribadiku? Putri ketujuh berkata dengan dingin. Adik perempuan, bagaimana kakakmu bisa melakukan hal seperti itu? Wu Anbang buru-buru berkata. Jika aku menemukan bukti, kamu sudah mati. Kata putri ketujuh dengan wajah cemberut. Sebenarnya tidak, kata Wu Anbang. Bagaimana dia bisa mengakuinya? Dalam hatinya, dia mengutuk. Jika bukan karena ayah dan ibu menyayangimu, aku tidak akan memberimu wajah. Melihat Wu Anbang menolak mengakuinya, putri ketujuh berjalan ke sisi Kasim Sun dan mengatakan sesuatu padanya. Setelah beberapa saat, Kasim Sun pergi dan naik ke panggung tempat Lin Long berada. Setelah itu, pandangan putri ketujuh terfokus pada panggung. Di atas panggung, melihat keduanya sudah berada di posisinya, Kasim Aos segera melangkah mundur dan berkata, Baiklah, ayo mulai. Di bawah panggung lainnya, Lin Guang Han melihat ke panggung Lin Long dan berkata, Nak, mari kita lihat bagaimana kamu bertahan di babak pertama bersama Wu Yan. Setelah daftar grup diumumkan, dia segera menemukan beberapa orang kuat di grup Lin Long dan meminta mereka untuk memberi pelajaran pada Lin Long. Mengetahui bahwa Lin Guang Han didukung oleh pangeran pertama, Wu An Bang, dan bahwa Lin Guang Han telah menjanjikan keuntungan kepada mereka, mereka tentu saja setuju. Sekarang dia melihat Wei Yan, yang memiliki kekuatan seniman bela diri peringkat ketiga dan keterampilan pedang menunggang angin, adalah orang pertama yang melangkah maju, dia tentu saja bahagia. Menurutnya, Lin Long jelas bukan tandingan Wei Yan. Wei Yan tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia tiba-tiba berkata, Kasim Aos, bolehkah saya mengatakan beberapa patah kata kepada Tang Li? Tentu saja, Kasim Aos mengangguk lalu berkata, namun, kamu tidak bisa bergerak selama periode ini. Jangan khawatir, Kasim Aos. Wei Yan tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba bergerak dan muncul di samping Lin Long dalam sekejap mata. Tuan Muda Wei, kenapa kamu tidak mengatakannya dengan lantang? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Haha, ini rahasia kita berdua. Tidak perlu melakukan itu, kata Wei Yan sambil membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinga Lin Long. Apa yang sedang dilakukan Wei Yan? Tindakannya membingungkan semua orang yang hadir. Tang Li, tahukah kamu mengapa aku memilihmu sebagai lawanku? Kata Wei Yan. Aku tahu, Lin Long mengangguk. Kamu tahu, Wei Yan sedikit bingung. Lin Guang Han memintamu untuk datang, kan? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu tahu, sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya. Tuan Muda Lin memang memintaku untuk berurusan denganmu. Tuan Muda Lin ingin aku memberitahumu bahwa kamu harus mengetahui tempatmu di usia muda. Jika kamu terlambat, kau akan menyesalinya. Wei Yan berkata dengan dingin. Begitukah? Kalau begitu biarkan aku memberitahumu sesuatu. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Apa itu? Seekor anjing harus memilih majikan yang tepat. Kalau tidak, ia tidak akan tahu kapan kakinya akan patah. Lin Long tertawa. Brat, kamu mendekati kematian. Wei Yan langsung marah. Dia bahkan mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke Lin Long. Kasim Ao buru-buru berkata, Tuan Muda Wei, kamu tidak boleh melakukan itu. Mendengar kata-kata Kasim Ao, Wei Yan menarik tinjunya dan berkata dengan dingin, Nak, aku pasti akan mematahkan kakimu sebentar lagi. Saat dia berbicara, sosok Wei Yan bergerak dan langsung mundur beberapa meter. Baiklah, pertandingan bisa dimulai sekarang. Kasim Ao segera berkata. Begitu suaranya turun, Wei Yan, yang sudah lama tidak bisa menahan diri, segera bergegas menuju Lin Long. Saat dia mendekati Lin Long, pedang panjang di tangannya segera menyerang Lin Long. Dia segera menggunakan teknik pedang angin kekaisarannya. Dalam sekejap, teknik pedang yang dia gunakan seringan bulu, sehingga mustahil bagi orang lain untuk memprediksi arah serangannya. Seperti yang diharapkan dari teknik pedang angin kekaisaran. Ini benar-benar seperti angin sepoi-sepoi yang sejuk, sehingga mustahil bagi orang lain untuk mengetahui arahnya. Jika itu aku, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Tang Li pasti akan kalah. Segera setelah teknik pedang angin kekaisaran digunakan, seruan seperti itu segera terdengar dari bawah panggung. Namun, ketika semua orang mengira Lin Long pasti akan terluka oleh teknik pedang Wei Yan, pedang rune di tangan Lin Long menunjuk ke depan. Dengan suara, dentang, Wei Yan, yang memegang pedang rune di tangannya, langsung mundur. Tidak mungkin, kan, bagaimana dia bisa mengetahui teknik pedang yang tidak terduga seperti itu. Sesaat penonton yang berada di bawah panggung begitu tercengang. Tentu saja Wei Yan juga terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Lin Long hanya dengan teknik pedang angin kekaisaran yang tidak dapat diprediksi. Dia tidak berharap Lin Long bisa melihatnya. Dia tidak tahu bahwa teknik pedangnya sangat lambat di mata Lin Long. Teknik pedang Wu Lin milik utusan Lin Long jauh lebih tak terduga daripada teknik pedang angin kekaisaran. Secara alami, Wei Yan secara alami dapat melihat kelemahan teknik pedang lawannya. Lagi, setelah raungan marah, Wei Yan sekali lagi menyerang Lin Long dengan pedangnya. Namun kali ini, teknik pedangnya jelas lebih tidak terduga. Tidak hanya itu, pedang ki yang dia keluarkan juga jelas lebih kuat. Melihat situasi ini, bahkan Putri Ketujuh yang berada di depan Ola berseru, hati-hati. Tang Li hanyalah seorang penjaga, mengapa Putri Ketujuh begitu mengkhawatirkannya. Melihat reaksi Putri Ketujuh, orang-orang di sekitarnya mau tidak mau berpikir demikian. Wu Suan Ran dan Permaisuri saat ini berada agak jauh dari Putri Ketujuh. Kalau tidak, mereka pasti akan bertanya apa yang sedang terjadi. 1530 Pedang rune di tangan Lin Long bergerak sekali lagi dan menembus bayangan pedang lawannya yang tidak menentu. Dentang Pada saat berikutnya, suara yang sama bergema lagi, dan bayangan pedang Wei Yan yang tidak menentu dan tidak menentu sekali lagi menghilang tanpa jejak. Terbukti, Lin Long telah menemukan kelemahan dalam teknik pedang angin kekaisaran Wei Yan. Namun, setelah suara ini, Lin Long lah yang terpaksa mundur. Di sisi lain, sosok Wei Yan hanya sedikit bergoyang. Meskipun Tang Li dapat melihat kelemahan dalam teknik pedang Wei Yan, arah kekuatannya tampaknya terlalu berbeda dari Wei Yan. Oleh karena itu, dia masih bukan tandingan Wei Yan. Mereka yang berpengalaman bisa langsung tahu apa yang sedang terjadi dan langsung berkata. Jadi begitu, mereka yang terlalu lemah untuk memahami apa yang sedang terjadi langsung tercerahkan. Nak, jadi bagaimana jika penglihatanmu lebih baik dari yang lain? Kamu masih bukan tandinganku. Wei Yan berkata dengan sombong di atas panggung. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bergerak sekali lagi dan dia menyerang Lin Long sekali lagi. Dalam sekejap, bayangan pedangnya yang tidak menentu sekali lagi menyelimuti Lin Long. Melihat pedang kilawannya hendak mencapainya, Lin Long menggerakkan tangannya dan pedang rune itu menusuk ke depan sekali lagi. Namun, kali ini, dia tidak hanya menusuk ke depan. Dia juga menggunakan teknik budidaya atribut api yang dia peroleh dari Huang Lang. Dalam sekejap, pedang ki yang menyerang terbakar dengan api kuning pucat. Teknik budidaya atribut. Dia menggunakan teknik budidaya atribut. Mereka yang melihat ini langsung berteriak kaget. Di tengah seruan kaget mereka, pedang ki menyerang. Dengan dentang lain, bayangan pedang Wei Yan yang tidak menentu menghilang sekali lagi. Namun, kali ini, bukan Lin Long yang terpaksa mundur, melainkan Wei Yan. Setelah mundur belasan langkah, Wei Yan akhirnya memantapkan sosoknya. Ekspresinya agak jelek. Nah, jadi bagaimana jika kamu mengetahui teknik budidaya atribut? Dia berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia sekali lagi menggunakan teknik pedang angin kekaisaran untuk menyerang Lin Long. Kali ini, energi yang dia gunakan jelas lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Sepertinya sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Untuk sesaat, pemikiran seperti itu terlintas di benak orang banyak. Alasan mengapa dia berpikir seperti ini adalah karena Wei Yan jelas lebih unggul dari Lin Long dalam hal ranah. Namun, karena Lin Long memiliki teknik bela diri yang dikaitkan dengan api dan dapat melihat teknik pedang angin kekaisaran Wei Yan, dia mampu menekan Wei Yan dalam aspek lain. Kedua belah pihak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga sulit bagi mereka untuk menebak siapa yang akan diuntungkan. Melihat pihak lain hendak melancarkan serangan lagi, Lin Long mengangkat pedang rahasianya untuk menghadapi serangan itu sekali lagi. Bang! Pedang ki bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara teredam. Kemudian, keduanya mundur tujuh atau delapan langkah. Sepertinya mereka berimbang. Keduanya punya kekuatan masing-masing, dan kekuatannya setara. Sepertinya akan sulit menentukan pemenang. Beberapa orang di bawah panggung mau tidak mau berkomentar. Saat mereka berdiskusi, Wei Yan di atas panggung mengeluarkan raungan marah lagi dan menembak ke arah Lin Long sekali lagi. Bang! Pedang ki bertabrakan sekali lagi, tapi yang mengejutkan semua orang, pedang rahasia Wei Yan patah dengan retakan yang tajam. Detik berikutnya, pedang rahasia Lin Long diarahkan ke tenggorokan Wei Yan. Wajah Wei Yan langsung berubah pucat pasi. Namun, dia menghela nafas lega ketika pedang Lin Long berhenti di tenggorokannya pada saat yang genting. Kamu kalah! Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Wei Yan tidak mau menerima hasil ini, tapi apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Ujung pedang lawannya sudah mengarah ke tenggorokannya. Jika dia bergerak, tenggorokannya pasti akan digorok. Aku kalah! Ekspresi Wei Yan sangat jelek. Itu bagus! Lin Long dengan acuh tak acuh tersenyum dan menyimpan pedang rahasianya. Apa yang terjadi? Bukankah mereka berimbang? Bagaimana Wei Yan bisa kalah? Seseorang di bawah panggung bertanya dengan bingung. Situasi sebelumnya memang seperti yang mereka katakan. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa situasi akan berubah begitu drastis dalam waktu sesingkat itu. Mereka yang mengatakan ini semua memandang ke arah orang-orang kuat dan berpengalaman di samping mereka. Namun, sebagian besar dari mereka juga mengalami kerugian. Mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya mereka yang sangat berpengalaman yang tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun teknik pedang Wei Yan tampak tidak menentu, teknik itu penuh dengan celah di depan Tang Li. Karena itu, Tang Li mampu menyerang titik paling rentan dari pedang Wei Yan. Dengan cara ini, dia mampu menerobos pedang ki milik Wei Yan dan langsung menuju ke tenggorokannya, kata mereka. Apakah begitu? Mereka yang bingung sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Jejak keterkejutan melintas di wajah Kasim Ao. Dia kemudian berteriak, baiklah, dua berikutnya. Kasim Ao bukan satu-satunya yang terkejut. Orang lain yang menonton pertandingan juga terkejut. Anak ini sebenarnya mengalahkan Wei Yan begitu saja. Wei Yan tampaknya adalah orang yang sangat berkuasa di kelompok itu. Jika itu masalahnya, bukankah dia akan mampu berjuang untuk mencapai delapan besar? Lin Duang Han merasa khawatir di dalam hatinya. Saat suara Kasim Ao terdengar, dua orang langsung melompat ke atas panggung dan pertandingan berikutnya dimulai. Karena setiap grup memiliki dua arena, bagian lain dari grupnya secara alami akan mulai berkompetisi di arena lain pada waktu yang bersamaan. Setelah pertempuran sengit, selusin orang diputuskan. Setelah belasan orang diputuskan, pertandingan berikutnya tidak segera dimulai. Bagaimanapun, semua orang lelah setelah pertarungan sengit. Beberapa orang bahkan terluka dan perlu waktu istirahat. Selama waktu istirahat, Lin Duang Han menemukan pangeran tertua, Wu An Bang. Ketika dia melihat Wu An Bang, Lin Duang Han mengerutkan kening dan berkata, Pangeran Sulung, anak itu benar-benar mengalahkan Wei Yan. Dia sebelumnya membual di depan semua orang bahwa Lin Long bahkan tidak akan mampu melewati satu pertandingan pun. Sekarang Lin Long benar-benar telah mengalahkan Wei Yan yang kuat, ekspresinya secara alami jelek. Duang Han, karena anak itu bisa menjadi pengawal pribadi Anruo, dia tentu saja memiliki kahlian uniknya sendiri, kata Wu An Bang. Kalau begitu sepertinya aku meremehkannya, kata Lin Duang Han. Namun, Duang Han, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah mengatur agar penjaga bayanganku sendiri berada di grup itu. Dengan dia, anak itu Tang Li pasti tidak akan bisa masuk delapan besar, kata Wu An Bang dengan senyuman. Penjaga bayangan, apakah itu Dai Hong? Wajah Lin Duang Han menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia berteman baik dengan Wu An Bang dan tahu bahwa Wu An Bang selalu mengembangkan kelompok pengawal bayangan. Dia mendengar bahwa salah satu pemuda berbakat bahkan lebih kuat dari dia dan Wu An Bang. Pemuda itu bernama Dai Hong. Itu dia, kata Wu An Bang sambil tersenyum. Dengan dia, Tang Li itu pasti akan dikalahkan. Lin Duang Han segera merasa lega. Seolah takut Lin Duang Han akan khawatir, Wu An Bang menambahkan, Duang Han, jangan khawatir. Jika Dai Hong masuk delapan besar dan bertemu denganmu, aku akan memintanya mencari kesempatan untuk berpura-pura dikalahkan olehmu. Hei tidak akan bertarung terlalu sengit denganmu. Terima kasih, Pangeran Sulung, Lin Duang Han segera berkata sambil tersenyum. Setelah jeda singkat, Lin Duang Han bertanya dengan rasa ingin tahu, Pangeran Sulung, bolehkah saya tahu siapa Dai Hong? Meskipun dia tahu bahwa Wu An Bang memiliki penjaga bayangan, dia belum pernah melihat satupun dari mereka. Itu dia, Wu An Bang segera menunjuk ke area di mana kelompok keempat berada. Melihat ke arah yang ditunjuk Wu An Bang, Lin Duang Han melihat seorang pria muda dengan ekspresi dingin. Mata pemuda itu tajam, dan ada aura pembunuh yang tak terlukiskan di sekelilingnya. Melihat pemuda seperti ini, Lin Duang Han bahkan lebih lega. Duang Han, bagaimana dengan kelompokmu? Bagaimana situasinya? Wu An Bang bertanya. Tidak ada seorang pun di grup ini yang lebih kuat dari saya. Akan sangat mudah bagi saya untuk berjuang untuk mencapai delapan besar. Lin Duang Han berkata sambil tersenyum. Meski sudah melihat juara pertama sebagai miliknya, masih banyak peserta yang belum pernah ia temui sebelumnya. Tentu saja, dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Namun menurut pengamatannya sebelumnya, sama sekali tidak ada seorang pun di grupnya yang bisa menandinginya. Pada saat ini, pada saat ini, Wu An Bang tiba-tiba berkata dengan serius, tidak masalah untuk keluar dari grupmu. Namun, setelah masuk delapan besar, kamu harus berhati-hati, Duang Han. Oh, kenapa kamu berkata begitu, pangeran sulung. Lin Duang Han tidak bisa tidak khawatir. Baru saja, melalui pengamatan saya, saya menemukan bahwa ada dua atau tiga orang di dua kelompok lainnya yang cukup kuat, dan tampaknya mereka belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, kata Wu An Bang. Apakah begitu? Duang Han, aku hanya takut kamu ceroboh. Jika kamu menunjukkan kekuatanmu, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk mendapatkan tempat pertama kali ini, kata Wu An Bang sambil tersenyum. Lin Duang Han segera menepuk dadanya dan berkata, pangeran sulung, jangan khawatir. Tak lama kemudian, jeda pun berakhir, dan setelah itu pertarungan masing-masing kelompok langsung dimulai. Adapun kelompok Lin Long, Kasim Ao memanggil selusin orang dalam kelompoknya ke atas panggung. Selanjutnya, saya akan melempar bola logam lainnya, dan membiarkan selusin dari Anda memperebutkannya. Siapapun yang mendapatkan bola logam tersebut akan dapat memilih lawannya. Namun, karena jumlah orangnya lebih sedikit, kali ini saya hanya akan melempar empat bola logam, kata Kasim Ao sambil melihat ke arah selusin orang. Pada saat ini, tiba-tiba seseorang bertanya. Kasim Ao, jika dua orang mendapatkan bola logam pada saat yang sama, dan salah satu dari mereka menantang orang yang memegang bola logam, apakah orang yang tertantang tidak dapat menerima tantangan tersebut? Tentu saja tidak. Lagi pula, kamu juga mendapat bola logam itu, kata Kasim Ao. Mendengar hal tersebut, mata banyak orang langsung berbinar. Jika mereka mendapatkan bola logam, mereka pasti bisa menghindari lawan yang kuat. Begitu dia selesai berbicara, Kasim Ao segera mengeluarkan empat bola logam dari dadanya. Dia meraih dua di tangan kirinya, dan dua di tangan kanannya. Saat ini, orang-orang di atas panggung sangat gugup. Lagi pula, jika mereka mendapatkan bola logam, mereka akan bisa memilih lawannya, dan kemungkinan besar mereka bisa menghindari lawan yang kuat. Saat berikutnya, Kasim Ao menjentikan tangan kirinya, dan dua bola logam di tangan kirinya terbang ke kiri. Melihat bola logam itu berterbangan, orang-orang di sebelah kiri segera melompat untuk mengambilnya. Dalam sekejap mata, kedua bola logam itu berada di tangan dua orang. Melihat salah satu dari dua orang yang mendapat bola logam, Lin Duang Han yang berada di panggung lain langsung tersenyum. Orang ini adalah penjaga bayangan Wu Anbang. Tang Li, bocah nakal, kamu pasti tidak punya kesempatan kali ini. Lin Duang Han mencibir dalam hatinya. Lin Duang Han mencibir dalam hatinya.